Badai, Awan, Angin Jilid 15 Bapam 42 Kiong Cao Bun tertawa terbahak-bahak sambil melirik ke arah nonawan dan Cigiok Fang yang tergeletak karena lukanya. Kemudian jago Hek Hong Tu ini memberi hormat pada Wan Cheng Leong. Sudahlah, kau tidak perlu mencaciku lagi. Karena sudah tidak ada urusan di sini, aku mohon pamit kata Cao Bun. Tunggu dulu kata Wan Cheng Leong. Ada apa yang hendak kau katakan kata Kiong Cao Bun. Orang Si Wan selalu memberdakan antara budi dan dendam secara tegas, kata Wan Cheng Leong. Tadi kau bilang kau harus berjanji padamu, lekas katakan. Bukankah tadi kau telah menolak permintaanku kata Kiong Cao Bun acuh tak acuh. Memang, tadi aku sedang terdersak, maka aku tidak bersedia ditekan orang pada saat aku terdersak, kata Wan Cheng Leong. Sekarang kau telah membantuku tanpa bicara soal syarat, maka aku jadi tak enak hati, kebaikanmu patutku balas. Terima kasih, aku rasa tidak perlu, kata Kiong Cao Bun. Dia berbalik lalu menyambar tubuh Chi Giyok Fang yang diakpit akan dibawa pergi. Lepaskan dia. Paman Kiong. Kau mau apakan dia teriak nonawan. Aku yang menyelamatkan dia dari tangan Kiao Si Ekiang, maka jadi hakku jika dia aku bawa pergi kata Kiong Cao Bun. Kau telah membantuku, saudara Kiong. Aku harus berterima kasih, kata Wan Cheng Leong. Sekarang kau beri muka padaku, bebaskan bocah itu untukku. Saudarawan kau membedakan antara dendam dan budi, aku juga demikian, kata Kiong Cao Bun. Dia punya masalah padaku, akan ku bawa dia ke pulauku. Di sana dia harus merasakan sedikit siksaan dariku, sekalipun jiwanya akan kuampuni. Wan Si Ekiang kaget karena dia tahu bagaimana orang yang dikurung di goa pulau itu akan menderita. Paman Kiong, aku sudah berjanji akan memberi keterangan dengan jujur, asal kau tidak menyiksa diak kata nonawan. Oh, jadi kau ingin berunding dan tawar-menawar denganku, kata Kiong Cao Bun. Baiklah, aku akan sedikit menurunkan tawaranku. Merasa terdesak Wan Cheng Leong langsung bicara. Saudara Kiong, kalau begitu apa maumu, lekas. Katakan kata Wan Cheng Leong. Katakan dulu, kenapa kau mati-matian ingin memelah bocah ini kata Kiong Cao Bun. Dia calon menantuku, bukankah tadi sudah kukatakan padamu? Benarkah begitu? Kenapa aku harus berbohong kata Wan Cheng Leong? Bukankah orang ini yang menggunakan nama palsu Chiu? Chiu Kang, padahal dia bernama Kong San Po kata Cao Bun. Dulu dia bersama Kong San Po saat bertemu dengan Kiong Cao Bun, supaya bebas dari gengguan Kiong Cao Bun, nonawan memang pernah mengaku bertunangan dengan Kong San Po yang menggunakan nama palsu Chiu Chiu Kang. Sekarang Wan Cheng Leong terkejut ketika ingat hal itu, dia berpikir kini saatnya dia harus berterus terang. Mungkin dia sudah tahu aku berniat merebut calon menantunya, pikir Wan Cheng Leong yang kaget bukan main. Untung pemuda yang dicintai anakku bukan calon menantunya, tapi pemuda Si Chi ini. Dengan demikian aku jadi enak bicara dengannya. Aku bisa menyangkal jika dia menuduhku. Saudara Kiong kau jangan bicara sembarangan, puteriku sudah mengikat janji dengannya dan tak lama lagi mereka akan menikah kata Wan Cheng Leong. Benarkah begitu? Baik, tapi aku harus mendengar sendiri dari Chi Kong Chu baru aku percaya kata Kiong Cao Bun. Kemudian dia membuka totokan di tubuh Chi Giok Fang. Sesudah pemuda itu sadar dia langsung bertanya. Saudara Chi, apa hubunganmu dengan Wan Cheng Leong kata Kiong Cao Bun? Sebenarnya sudah sejak tadi Chi Giok Fang bisa membebaskan totokan orang tua itu, tapi ini tak diketahui oleh Kong Cao Bun. Tidak heran kalau dia sudah tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Ayah nonawan sudah kelelahan karena lama bertarung, pikir Chi Giok Fang. Maka tidak mungkin ayah nonawan akan sanggup melawan Kiong Cao Bun. Sedang Kiong Cao Bun salah sangka, aku dikira menantunya. Lebih baik aku mengakuinya saja. Begitu bangun Chi Giok Fang langsung lari ke arah Wan Cheng Leong sambil berseru. Gau, mertua, tolong aku kata Chi Giok Fang. Ucapan itu membuat wajah nonawan berubah merah, namun hatinya girang bukan kepalang. Nah, apa aku bohong kata Wan Cheng Leong. Baiklah, tapi apakah kau sanggup mengerjakan? Urusanku kata Kiong Cao Bun. Katakan saja, kata Wan Cheng Leong. Tunggu, aku akan bertanya dulu pada puterimu, kata dia. Nonawan, benarkah pemuda yang bersamamu dulu itu Kong San Po? Benar, jika Paman Kiong sudah tahu kenapa bertanya lagi? Kenapa waktu itu kau membohongiku? Aku berbohong demi kebaikan Paman, kata Nonawan. Maksudmu? Ketahuilah oleh Paman, Enci Kiong sudah bertemu dengan Kong San Po. Mereka sudah saling mengaku sebagai calon suami istri, kata Nonawan. Malah mengenai Paman akan menyusahkan menantumu itu, hal itu pun sudah diketahui oleh Enci Kiong. Maka itu kusarankan pada Paman, sebaiknya Paman mengurus kepentingan puterimu itu. Hektometer, kau jangan ikut campur urusanku, kata Kiong Chao Bun. Sekarang katakan, kemana mereka? Mereka pergi ke Kim Ki Leng, kata Nonawan. Kiranya benar mereka bergabung dengan musuhku. Pikir Kiong Chao Bun. Sesudah Kiong Chao Bun mengetahui pemuda itu Kong San Po, maka dia berharap agar bisa mengambil Kong San Po sebagai menantunya. Apa Paman ada pertanyaan lain, kata Nonawan. Sekarang kitab racun keluarga Suang ada di tangan siapa, kata Kiong Chao Bun. Di tangan si Bun So Ya, kata Nonawan. Kenapa kitab itu tidak diwariskan pada Kong San Po, kata Kiong Chao Bun. Maaf Paman soal ini aku tidak tahu Jawan Nonawan. Dari mana kau tahu kitab itu ada di tangan si Bun luka yang diderita olehnya, kata Nonawan sambil. Menunjuk ke arah Cigiok Fang, terkena pukulan Hua Hyato. Saat dia terluka oleh Paman, lukanya hampir sembuh. Tapi dia dilukai lagi oleh Dye U Po, murid si Bun So Ya. Benarkah begitu kata Kiong Chao Bun yang langsung melompat dan mencengkram Cigiok Fang. Lepaskan dia bentak Wan Cheng Leong. Sambil membentak Wan Cheng Leong menyerang, tapi serangan itu ditangkis oleh Kiong Chao Bun, hingga dia mundur dua langkah. Keduanya sadar sama-sama kuat. Maka itu Wan Cheng Leong berkata, Hektometer, kau hendak membawa menantuku yang sedang terluka parah. Baik aku akan adu jiwa denganmu kata Wan Cheng Leong. Ucapan Wan Cheng Leong bukan hanya gertakan, jika dia bertarung mati-matian dan nekat, jiwa Kiong Chao Bun pun bisa terancam bahaya. Kiong Chao Bun lalu berkata manis. Saudara Wan Ka salah sangka kata dia yang langsung memeriksa Nadi Cigiok Fang. Dia merasakan ada hawa panas berbalik ke arahnya. Benar, dia terluka oleh wahiatu kata Kiong Chao Bun sambil melepaskan tubuh Cigiok Fang. Nah, dia ku kembalikan padamu. Tapi kau tetap harus memegang janjimu tadi kata Kiong Chao Bun. Tentu, sejak kapan orang Si Wan menjilat ludahnya kembali kata Wan Cheng Leong. Kau ingin aku berbuat apa, aku siap melaksanakannya. Bagus. Tapi batas waktunya harus ditentukan kata Kiong Chao Bun. Katakan saja, masalah apa? Dalam waktu yang aku tentukan, kau harus bisa merebut kitab peracun itu dari tangan Si Bun So Ya, kata Chao Bun. Mendengar keterangan itu Wan Cheng Leong berpikir. Si Bun So Ya lihai, apalagi dia bergabung dengan Ciu Kiu Se. Aku benar-benar harus menghadapi lawan. Berat. Tapi aku sudah berjanji menyanggupi tugas itu, jika tidak aku akan kehilangan pamur pikir Wan Cheng Leong. Melihat Wan Cheng Leong agak ragu, Kiong Chao Bun langsung berkata lagi. Ilmu silat mulihai, masakan kau takut pada mereka kata Kiong Chao Bun. Jangan kau panas-panasi aku, pasti akan aku laksanakan. Hanya jika waktunya cuma setahun, aku keberatan kata Cheng Leong. Baik, ku tetapkan dua tahun, bagaimana kata Kiong Chao Bun. Nah, dua tahun kemudian aku akan datang lagi ke tempat ini. Sekarang aku mohon diri. Sesudah Kiong Chao Bun pergi nonawan berkata pada ayahnya. Tugas ayah sangat berat. Si Bun Soya sekarang kepercayaan Kiong Agung dari Mongol kata nonawan. Tapi apa yang sudah kujanjikan harus aku selesaikan, asal aku tetap sehat saja, kata Wan Cheng Leong. Sekarang ayah harus mengobati Cito Aku, kata nonawan. Wan Cheng Leong memeriksa Nadi Cigiok Fang. Sejak masih muda pemuda ini berlatih si Ouyang Sin Kang, jadi keadaannya tidak mengkhawatirkan. Dia kuat dan mudah kuobati, paling lama sebulan gak akan pulih kata Wan Cheng Leong. Terima kasih Tuju, kata Gio Fang. Kalian berdua sangat baik padaku, entah bagaimana aku harus berterima kasih pada kalian. Kita telah menjadi keluarga, kau jangan sungkan lagi, kata Wan Cheng Leong. Sekarang juga kau akan kuobati, kelak mungkin aku akan minta bantuanmu. Bila Tzu, eh gak kau, ayah mertua, memerlukan bantuan, aku siap sekalipun harus terjun ke lautan api, kata Cigiok Fang. Bagus, ini baru namanya orang sendiri, kata Wan Cheng Leong. Wan Cheng Leong berpikir, jika aku bisa diajari Iwee Kang aliran lurus, maka bahaya terserang Chow Ree Jipmot tidak akan terjadi. Tidak lama muncullah semua anak buah Wan Cheng Leong dari persembunyiannya. Mereka langsung mengangkat tubuh Cigiok Fang untuk dibawa ke dalam rumah. Sudah jangan ganggu dia, biar aku yang merawatnya, kata Nonawan. Benar, siapkan kamar untuknya, kata Wan Cheng Leong pada pegawainya itu. Sekarang Cigiok Fang dipapah oleh Nonawan. Jarak dari lapangan itu ke rumah Wan Cheng Leong cukup jauh. Saat berjalan Nonawan berkata perlahan pada Cigiok Fang. Cito aku, kau tidak marah padaku, kan kata Nonawan. Aku harus berterima kasih padamu, kenapa aku harus marah, kata pemuda ini. Tadi ayahku salah sangka. Dia mengira kita sudah. Ah, aku terpaksa mengakuinya. Aku kira perbuatanku itu tidak pantas, apakah kau tidak marah padaku, menjelaskan Nonawan. Oh, itu yang kau maksudkan. Dalam hal itu akulah yang mungkin kurang pantas, Entah bagaimana pendapatmu, kata Cigiok Fang yang mukanya langsung merah. Cito aku, kau jangan tertawakan aku tidak tahu malu. Ini kulakukan demi kau, jika ayahku tahu kita tidak ada hubungan dan membohonginya, mungkin dia akan mencelakaimu dan mengusirmu. Maka untuk sementara kita harus pura-pura sebagai calon suami istri, kata Wan Seng. Saat Cigiok Fang melirik, dia lihat metu Nonawan basah oleh air mata. Tapi Nona ini sangat cantik di matanya. Ternyata Nonawan pun sedang melirik ke arah Cigiok Fang. Dia sedang menunggu jawaban pemuda itu. Melihat hal itu Cigiok Fang yang jujur dan berperasaan halus jadi terharu. Nonawan, kau begitu baik kepadaku. Mungkin seumur hidupku pun aku sulit membalas kebaikanmu itu. Jika kau tidak, ah tidak, kita. Kita kenapa tanya Nonawan perlahan. Biarlah kita, aha, kita menjadi suami istri, kata Giyok Fang dengan suara perlahan. Oh, apakah kau tidak akan menyesal, Cito aku, kata Nonawan dengan wajah merah. Tidak. Malah aku yang khawatir aku tidak cocok menjadi suamimu, kata Giyok Fang yang langsung merangkul tubuh Nona itu tanpa sadar. Jangan, bisik Nonawan. Nanti kita ditertawakan oleh para pelayan, nanti malam aku akan menemuhimu, kata Nonawan. Cigiok Fang sudah dibawa masuk tak lama mereka sudah menuju ke sebuah kamar. Kepada para pelayan Nonawan meminta agar merawat Cigiok Fang. Sesudah itu Nonawan meninggalkannya. Sepeninggal Wan Seng yang pergi ke kamarnya. Cigiok Fang melamun. Mimpi pun aku tidak pernah bisa mengalami kejadian seperti hari ini, pikir pemuda ini. Sungguh aku tidak menyesal. Tiba-tiba bayangan Hon Pue Eeng terbayang di depan matanya. Aha, Pue Eeng sekarang sudah rukun lagi dengan Kok Siao Hong, mereka sejak kecil sudah bertunangan. Tidak pantas aku memikirkan dia pikir Cigiok Fang. Tapi entah bagaimana dengan nasib adikku. Aku kira Seyoeng tidak membohongiku, dia pergi bersama Seng Liong Senin ke Kang Lam. Ini diluar dugaanku, semoga dia tidak tertipu. Bukan hanya Cigiok Fang yang mengkhawatirkan keselamatan Cigiok Hian, tapi di Kim Ki Leng pun Kok Siao Hong dan Hon Pue Eeng juga sedang memikirkan nasib Cigiok Hian ini. Kedua muda mudi ini tampak agak kikuk setiba mereka di Kim Ki Leng ini. Di sini sudah berkumpul para jago kalangan Kang O. Di antara mereka pun ada beberapa orang yang pernah menyerbu ke Pek Hoa Kok. Di tempat ini pun ada dua pelayan tua Han Pue Eeng yaitu Liu Kang dan Lui Piao, si golok emas yang pernah bertarung dengan Kok Siao Hong. Mula-mula mereka heran melihat kedatangan kedua anak muda itu, tapi kemudian mereka gembira juga. Sambil tertawari yang Lui Piao berkata, Ah, kalian sudah rukun lagi. Aku senang, apa yang terjadi dulu anggap saja tidak ada kata Lui Piao. Paman Lui, kau jangan salah paham, kata Han Pue Eeng. Salah paham bagaimana kata Lui Piao. Bisa insaf pada kesalahan sendiri, itu sikap terpuji. Kok Siao Hiap. Bersedia kembali, itu sangat bijaksana sekali, salah paham bagaimana. Bukan itu maksudku, Paman Lui lalu apa maksudmu? Kok Siao Hong telah menyenggol Nona Han, dengan demikian Pue Eeng tidak langsung menjawab. Nona Han pun berpikir jika saat itu masalah itu dibicarakan, dia khawatir akan menyinggung perasaan Kok Siao Hong. Sesudah berpikir sejenak Han Pue Eeng mulai bicara. Paman Lui, masalah dulu jangan kita ungkat-ungkat lagi. Sedang nasib ayahku entah bagaimana belum kita ketahui. Kedatangan kami ini untuk minta bantuan pada Liu Li Hiap, kata Han Pue Eeng. Apa, Aaha? Kepandayan ayahmu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa mengalami hal yang tidak terduga kata Lui Piao. Ceritanya panjang, akan ku jelaskan nanti sesudah kami bertemu dengan Liu Li Hiap, kata Nona Han. Kedatangan Han Pue Eeng sangat menyenangkan hati Hang Lai Mo Li Li Ucheng Nau. Dia juga sudah mendengar tentang kegagahan Kok Siao Hong yang dia dengar bakal jadi suami Nona Han. Maka dia berjanji pada Nona Han akan membantu mencari kabar tentang ayah Nona Han. Suami Liu Li Hiap sedang pergi ke Kilian San bersama Bulim Tian Kiao, maka dia mengajak Pue Eeng tidur sekamar dengannya. Dari Liu Li Hiap Nona Han banyak mendapat berbagai petunjuk. Suatu hari setelah berlatih silat Hang Lai Mo Li bertanya pada Nona Han. Aku dengar ilmu silat Seng Capsi Kou sangat aneh dan luar biasa lihainya, kau pernah menyaksikan sendiri. Apa benar begitu kata Hang Lai Mo Li? Mana bisa sungai dibanding dengan lautan, dan bukit dengan sebuah gunung, kata Nona Han sambil tersenyum. Aku memang pernah kaget menyaksikan kepandainya itu, tetapi sekarang tidak lagi. Dia berkata begitu membandingkan Seng Capsi Kou sebagai sungai dan bukit, sedang Hang Lai Mo Li dia samakan dengan lautan. Mendengar pujian itu Hang Lai Mo Li agak tersipu. Aha, kau terlalu memuji ku, kata Hang Lai Mo Li. Aku dengar dia punya keponakan dan pernah kesini kata Hang Lai Mo Li. Maksudmu Seng Liong Senin? Aku sedang memikirkan tentang dia, apakah kau pernah bertemu dengannya? Tidak. Aku dengar dia murid Bun Yat Hoan di Keng Lem, kata Nona Han. Benar, dia datang atas perintah gurunya untuk berunding menghadapi bangsa Mongol. Sedang Seng Capsi Kou aku tidak tahu jelas, apakah dia itu orang baik atau orang jahat? Tapi Seng Liong Senin murid aliran lurus. Yang aku tidak tahu, apakah dia terpengaruh oleh bibinya atau tidak? Maka itu aku tidak terlalu mempercayainya, kata Li U Ceng Ngau. Jika Bun Tai Hiap menjadikan da muridnya, pasti bisa dipercaya, kata Nona Han. Nona Han teringat pada Chi Giyok Hian, dia pikir pilihan Nona Chi itu tepat. Baru-baru ini aku dengar tentara Mongol yang menyerang kerajaan Kim telah menghentikan serangannya. Tapi aku dengar pasukan istimewa Mongol malah menyerang ke Siam Sai dan Su Choan yang termasuk wilayah Song. Tio Soan, Panglima Kota Keciu tewas. Sedang bajak di sungai Tiang Kang bernama Su Tiantek, malah bergabung dengan pihak Mongol. Dengan demikian keadaan Keng Lem jadi gawat. Maka itu aku berpikir akan mengiring utusan ke Keng Lem mengadakan kontak dengan Bun Tai Hiap, kata Li U Ceng Ngau. Apa sudah dipilih orang yang akan kesana kata Nona Han? Belum. Karena aku belum mendapatkan calon yang cocok untuk tugas itu, kata Li U Ceng Ngau. Sesudah itu pembicaraan tidak dilanjutkan, padahal Pue Eng ingin mengajukan sebuah usul. Di luar, Kok Siau Hang sedang berjalan hilir mudik. Dia kelihatan sedang kesepian. Dia duduk di bawah sebuah pohon sambil melamun. Kok Siau Hang seorang pemuda yang tidak cepat bisa melupakan Cik Giyok Hian, karena mereka pernah akrab. Sekalipun dia tahu Nona Chi sudah terpikat oleh pemuda lain, namun cintanya pada Nona Chi tidak mudah dilupakan. Sedang hubungannya dengan Hon Pue Eng penuh dengan pengalaman pahit. Saat dia sudah bergaul dekat baru dia menghormati dan jatuh cinta pada Nona ini. Maka dia berpikir akan melanjutkan perjodohannya itu. Ide ini muncul karena dia ingin menebus dosa karena dia pernah menyianyikannya. Apakah dia sudah beralih cinta dari Cik Giyok Hian ke Hon Pue Eng, dia tidak bisa menjawab. Pertanyaan itu, apalagi saat dia merasakan sikap Nona Hon yang panas dingin, terkadang mesra tiba-tiba berubah jadi dingin sekali. Hal itulah yang membuat dia murung. Saat dia sedang melamun dan bingung, tiba-tiba dia mendengar ada orang memanggilnya. Saat dia menoleh ternyata yang memanggilnya itu Hon Pue Eng. Kok toh aku, kau sedang melamun, ya? Apa yang sedang kau pikirkan kata Nona Han? Wajah Kok Xiao Hang berubah merah. Tidak. Tidak ada yang aku sedang aku pikirkan, kata Kok Xiao Hang. Kau tidak sedang memikirkan apa-apa, tapi aku malah sedang memikirkan sesuatu, kata Nona Han. Memikirkan soal apa tanya pemuda itu. Aku sedang memikirkan keadaan Cik Giyok Hian, kata si Nona. Aneh, tanpa sebab kau memikirkan dia? Jujur saja, kok toh aku apa kau tak ingin bertemu dengannya, kata Hang Pue Eng. Sambil mengelah napas Kok Xiao Hang menjawab. Semua telah lewat dan telah berubah. Untuk apa aku ingat-ingat lagi? Dia kira aku sudah mati, jika ku cari dan bertemu dengannya, malah akan menyulitkan dia, kata Kok Xiao Hang. Habar dari orang lain belum tentu benar, kok toh aku, kata Nona Han dengan tulus. Sebelum kau bertemu dengannya, mana bisa jelas masalahnya? Kok Xiao Hang heran, dia tidak tahu maksud Nona Han. Sebenarnya aku ingin bertemu dengannya, tapi sekarang belum saatnya, kata pemuda itu dengan jujur. Aku kira malah sekarang sangat tepat, kata Hang Pue Eng. Justru karena dia mengira kau telah meninggal, maka kau harus selekasnya menemuinya. Jika adakah seorang yang cerdas, tidak perlu aku yang mengatakannya pastika sudah paham. Kok Xiao Hang mengerti maksud Han Pue Eng? Jika Giyok Hian masih mencintainya, kedatangan Xiao Hang menemuinya akan menjelaskan misteri yang selama ini meliputi masalah rumit itu. Sebaliknya, jika Giyok Hian sudah tidak mencintainya, setelah dia bertemu nanti, semuanya akan jadi jelas sekali. Sedangkan Kok Xiao Hang pun berpikir, mengenai usul Nona Han ini, dia tak tahu apa maksudnya. Misalnya jika semua telah jelas, dan Giyok Hian sudah tidak mencintainya, apakah gadis itu akan mau menikah dengannya? Saat itu jantung Kok Xiao Hang berdebar-debar. Dia berpaling ke arah Nona Han. Kau berpikir begitu, namun, sebelum kata-kata Kok Xiao Hang selesai Nona Han sudah langsung memotong. Maksudmu, karena urusan pribadi, kau tidak boleh meninggalkan urusan negara, begitu kata Han Pue Eng. Baiklah, akan aku jelaskan padamu. Justru urusan ini menyangkut urusan negara. Bagaimana kau katakan ini urusan negara, kata Xiao Hang? Saat ini Liu Beng Cu sedang mencari orang yang akan dia utus ke Kang Lam, kata Han Pue Eng. Sesudah itu Nona Han menerangkan apa yang dia bicarakan dengan Liu Cheng Yao tadi saat mereka selesai berlatih silat. Karena masalahnya sangat penting, aku kira kau orang yang paling tepat menjadi utusan beliau, menambahkan Han Pue Eng. Sebaliknya, jika kau tidak mau ke Kang Lam karena tidak berani bertemu dengan Chi Giok Hian, aku kira kau hanya mementingkan urusan pribadi saja. Jangan kau panas-panasi hatiku, usulmu itu akan kupikirkan dulu, kata Kok Xiao Hang. Pikirkan olahmu, jika kau ke Kang Lam, maka kau akan bertemu dengan Nci Giok Hian. Kau jangan ragu-ragu, kau terima saja tugas itu, kata Nona Han. Benar, kau anggap aku orang yang tepat jadi utusan, tapi entah Liu Li Hiap. Apakah dia sependapat denganmu atau tidak, kata Xiao Hang? Jika kau bersedia, aku akan membicarakan dengan beliau, jika sudah setuju besok kau tinggal berangkat, kata Nona Han. Semula Liu Cheng Yao pun berniat mengutus Kok Xiao Hang, tetapi karena dia anggap Kok Xiao Hang tamu barunya, dia tidak berani mengajukan usulnya itu. Ketika mendengar dari si Nona, Kok Xiao Hang bersedia menjadi utusan, dia agirang sekali. Esok harinya, Kok Xiao Hang berangkat ke Kang Lam sebagai utusan dari wilayah utara. Ketika itu kerajaan Kim sedang sibuk menghadapi serabuan tentara Mongol, pengawasan terhadap orang yang lalu lintas agak longgar. Di sepanjang jalan Kok Xiao Hang tidak mendapat gangguan. Pada suatu hari Kok Xiao Hang tiba di Pek Hoa Kok. Dengan agak bimbang mengenang kisah cintanya dengan Nona Chi, dia berjalan menuju ke rumah keluarga Chi. Begitu sampai Kok Xiao Hang disambut oleh pelayan tua keluarga Chi yang keheranan karena Xiao Hang pulang tanpa Nona Chi. Malah Kok Xiao Hang menanyakan apakah Nona Chi sudah pulang atau belum. Pelayan keluarga Chi lalu mengisahkan apa yang telah terjadi di rumah itu, sampai Chi Giok Fang dibawa pergi oleh seorang Nona untuk diobati. Siapa nama Nona itu? Menurut Nona itu dia teman Xiao Ya kami, nama Nona itu Wan Seying, kata pelayan itu. Dia baik sekali pada Xiao Ya, maka aku pikir dia bukan orang jahat. Di mana tempat tinggal Nona itu? Kami tidak tahu dia tidak mengatakan di mana dia tinggal, aku juga lupa menanyakannya, kata pelayan tua itu. Tapi dia bilang sesudah Xiao Ya sembuh dia akan mengantarkannya lagi. Kok Xiao Hang heran mendengar keterangan itu, maka dia lalu mohon diri dan langsung berangkat. Menjelang lohor dia tiba di tepi sungai Tiang Keng. Sungai ini juga dikenal sebagai sungai yang C.E. Kiang. Di tempat itu tidak ada perahu yang bisa dia tumpangi. Kok Xiao Hang lalu menyusuri sepanjang tepi sungai itu. Akhirnya dia melihat di semak-semak ada orang tua sedang tertidur, mungkin dia pemilik perahu itu. Kakek, tolong seberangkan aku, kata Kok Xiao Hang. Setelah menggeliat tukang perahu itu bangun. Dengan malas-malasan orang tua itu bertanya. Cuan mau keseberang kata orang tua itu? Ya, tolong seberangkan aku, kata Kok Xiao Hang. Tapi, aku tidak bisa menyeberangkan tuan, kata si tukang perahu. Tolong, biar nanti ku bayar agak mahalan, kata Xiao Hang. Oh, bukan masalah hongkosnya, tapi baru-baru ini keamanan di tempat ini sangat rawan. Bajak-bajak mulai berontak dan mengganggu keamanan di sungai jika bertemu mereka tidak masalah bagiku karena aku sudah tua. Tetapi tuan bisa celaka katanya. Aku tidak takut bajak atau perompak, jika terjadi apa-apa aku yang tanggung jawab sendiri, kata Xiao Hang. Tukang perahu itu mengawasi ke arah Xiao Hang. Jika tuan tidak takut, baiklah akanku seberangkan, kata tukang perahu itu. Terima kasih, kakek, kata Kok Xiao Hang. Dia melompat ke atas perahu. Orang tua itu segera mendayung dengan galah bambunya, saat dilihat begitu Kok Xiao Hang jadi cemas. Dia khawatir orang tua itu tidak mampu menyeberangkannya ke seberang. Ombak cukup besar dan perahu sekarang sudah berada di tengah sungai. Tetapi tidak disangka sekalipun sudah tua, tukang perahu itu masih sigap mengemudikan perahunya. Perahu meluncur cepat sekali mengikuti arus sungai, bahkan turun naik mengikuti gelombang sungai. Kok Xiao Hang berdiri di haluan perahu dengan perasaan girang. Tiba-tiba Kok Xiao Hang mendengar seruan si tukang perahu. Celaka kata tukang perahu. Ada apa? Lihat di sana. Mula-mula dari jauh kelihatan sebuah titik hitam, tapi dalam sekejap muncullah sebuah perahu layar dekat perahu mereka. Beneranya terlihat jelas bendera tengkorak manusia. Apa itu kapal bajak kata Kok Xiao Hang? Benar. Mereka bukan semelarangan bajak kata si tukang perahu. Apa mereka anak buah su tientek? Bukan. Bajak itu datang dari wilayah timur, pemimpinnya bernama Kiao Sok Yang. Dulu aku melihatnya di wilayah timur, ternyata sekarang sudah menyusup ke tiang keng kata si tukang perahu. Aku dengar bajak tidak sembarangan membajak. Apalagi perahu kita sekecil ini, kata Xiao Hang. Aku dengar bajak ini kejam, setiap yang bertemu dengannya pasti celaka kata tukang perahu. Sudah jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa, kata Xiao Hang. Chuan membawa pedang pasti bisa silat, kata tukang perahu itu. Jangan anggap ringan, mereka lihai. Tukang perahu mencoba mempercepat perahunya, tapi kapal layar itu sudah semakin dekat. Hai, siapa yang ada di perahu? Berhenti teriak anak buah bajak itu. Kau melayan, kata tukang perahu. Bajak itu sudah melihat Kok Xiao Hang yang berpakaian bagus serta membawa pedang. Hektometer. Mana ada nelayan yang berdandan sebagus itu? Aku tidak peduli siapa kalian, tapi berhenti. Kami akan memeriksa dulu kata bajak itu. Siapa kau ini berani memerintah senakmu, kata Kok Xiao Hang. Hai bocah. Apakah sudah bosan hidup, kata bajak itu. Tiba-tiba bajak yang bertubuh kekar mengangkat jangkar yang dia lontarkan ke arah perahu yang ditumpangi Kok Xiao Hang. Jangkar itu berat sekitar seratus kati, diikat oleh seutas rantai panjang. Tapi diangkat dan dilemparkan oleh orang itu dengan mudah. Melihat hal itu Xiao Hang kaget. Berat. Jangkar itu nyangkut di perahu kecil itu. Langsung perahu kecil itu diseret ke dekat kapal layar itu. Betapa kecilnya perahu yang dinaiki Kok Xiao Hang, menariknya butuh tenaga besar. Orang yang menarik perahu itu anak buah Kiao Seqiang yang bernama Chiong Bupa. Sesudah dikalahkan oleh Kiong Chow Bun di Beng Siatu, Kiao Seqiang akan bergabung dengan Su Tiantek. Saat itu sedikitpun Kok Xiao Hang tidak gentar. Dia menghunus pedangnya dan siap menyerang bajak-bajak itu. Keparat, kalian ingin mencoba kelihayanku kata Kok Xiao Hang membentak. Hektometer, anak muda. Kau sombong sekali kata Chiong Bupa. Dia meladeni Kok Xiao Hang tanpa senjata andalannya. Tapi Cip Siu Kiam Hoat Kok Xiao Hang sulit ditebak. Gerakannya sederhana, namun sangat lihai. Sekali serang bisa mengarah ke tujuh sasaran. Awas kata Kiao Seqiang memperingati Chiong Bupa. Sereet. Tak ampun lagi sebagian pakaian Chiong Bupa terbabat oleh pedang Kok Xiao Hang. Untung ada peringatan dari Kiao Seqiang, jika tidak tangannya akan buntung oleh pedang lawan. Sebelum Xiao Hang menarik pedangnya, dua anak buah bajak sudah menyerangnya. Karena tidak sempat menangkis, Kok Xiao Hang berjongkok dan menendang ke arah golok bajak itu. Golok salah seorang anak buah bajak itu terpental. Tangan Kok Xiao Hang menyikut dan anak buah yang satunya terpental kena sikutan anak muda itu dan jatuh tercebur ke sungai. Semua mundur teriak Kiao Seqiang. Hektometer. Anak muda, ilmu Cip Siu Kiam Hoatmu boleh juga. Pernah apa kau dengan jentian go? Kok Xiao Hang kaget, saat dia mengetahui Kiao Seqiang mengenali ilmu silatnya itu. Mendengar nama pamannya disebut-sebut. Kok Xiao Hang gusar. Sekarang dia sudah tahu siapa pamannya itu. Jelas Kiao Seqiang pun bukan orang baik-baik. Jikakah sudah tahu kelihayan Cip Siu Kiam Hoatku, sudah jangan banyak bicara. Segera kau ganti kerusakan perahu kami, jika tidak kau tahu sendiri kata Kok Xiao Hang. Kiao Seqiang tertawa terbahak-bahak. Hektometer. Kau bocah yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi kata Kiao Seqiang. Apa kau kira ilmu silatmu itu sudah hebat sekali? Aku bertanya karena aku ingin tahu apa hubunganmu dengan jentian go. Ternyata kau bocah yang tidak tahu diri. Justru aku hendak mengadakan perhitungan dengan tua bangka jentian go itu kata Kok Xiao Hang. Bagus, terimalah ajamu kata Kiao Seqiang yang langsung hendak menyerang. Baik, kau rasakan ilmu silatku ini kata Kok Xiao Hang. Kok Xiao Hang sudah langsung menyerang ke arah perut dan tangan serta bagian lain lawannya. Kiao Seqiang kaget sejenak. Tapi tak lama dia mampu menguasai diri. Sekalipun bertangan kosong dia bisa menyerang Kok Xiao Hang dengan hebat. Saat itu pemuda Shiko ini seolah terkurung oleh lawannya. Setiap serangan Kok Xiao Hang bisa ditepis dengan mudah. Ketika Kok Xiao Hang agak lengah, tak ampun lagi bahunya tercengkram oleh tangan Kiao Seqiang, hingga pakaiannya robek. Untung dia tidak sampai terluka. Sekarang Kok Xiao Hang mulai melancarkan serangan baru. Tubuhnya bergerak dengan lincah, menyelinap ke setiap bagian yang lowong dari lawannya. Maka mau tidak mau Kiao Seqiang pun terkejut bukan kepalang. Seolah Kiao Seqiang tidak percaya kalau anak muda itu bisa menghindar dari cengkraman mautnya. Sekarang dia tahu Kok Xiao Hang lebih lihai dibanding dengan jentian Nge, maka itu dia tidak berani memandang enteng lagi musuhnya ini. Mereka bertarung di atas geladak kapal layar Kiao Seqiang. Tentu saja mereka berkelahi tidak sebebas di daratan. Ini membuat Kok Xiao Hang agak terdesak, dan saat lengah bahunya terserang pukulan lawan hingga dia kesakitan. Tangkap orang itu bentak Kiao Seqiang pada anak buahnya. Dua anak buah bajak maju dan menyerang ke arah Kok Xiao Hang. Pedang salah seorang bajak ditusukan ke bahu Kok Xiao Hang. Pada saat sangat gawat mendadak terdengar suara bentakan. Jangan bergerak kata suara itu. Entah sejak kapan tukang perahu tua itu sudah melompat ke perahu bajak itu. Galah bambunya langsung menangkis pedang bajak yang mengarah ke bahu Kok Xiao Hang. Terang. Pukulan galah itu berhasil menyampok dua pedang bajak yang menyerang Xiao Hang. Siapa kau bentak Kiao Seqiang? Aku Hong Kong Sui dari Telaga Tong Teng. Aku menyampaikan salam dari Ong Toh Ako. Aku harap kau tidak mengganggu tamu kami kata orang tua itu. Kiao Seqiang dan anak buahnya terkejut. Oh handa ternyata Han Lo Ya Chu. Maafkan kami telah mengganggu tamumu kata Kiao Seqiang. Han Kong Sui tertawa terbahak-bahak. Ya, tak apa Ki Yang Tu Chu, asalkan kau ijenkan kami menyeberang kami sangat berterima kasih, kata Han Kong Sui dengan hormat. Kok Xiao Hang kaget? Dia sadar ternyata tukang perahu itu seorang jago tua yang telah menyelamatkannya. Rupanya di Tong Teng Ong terdapat 73 kepala bajak. Pemimpin utamanya bernama Ong Uh Teng, wakilnya yaitu Han Kong Sui. Ong Uh Teng termasuk orang kedua di dunia persilatan daerah Kang Lam. Dia berada di bawah Bulim Beng Cu Bun Yat Hoan. Karena dia mewakili 72 kelompok, bisa dikatakan dia sebagai orang yang terkuat dibanding Bun Yat Hoan. Sebenarnya kedudukannya lebih tinggi dari Ong Uh Teng, namun Han Kong Sui bersedia mengalah hanya menjadi wakilnya saja. Kedatangan Kiao Seqiang ke daerah itu untuk menemui Su Tiantek. Namun, melihat pengaruh 72 perkumpulan bajak ini tidak bisa dipandang enteng, maka Kiao Seqiang langsung memberi hormat pada Han Kong Sui. Jangan begitu Han Lo Ya Chu, kata Kiao Seqiang. Karena Anda ada di sini, mari minum dulu satu dua cawan. Maaf, aku tidak bisa menerima kehormatan Anda, berhubung aku sedang terburu-buru izinkan kami pergi kata Han Kong Sui. Jila demikian kami tidak bisa memaksa, kata Kiao Seqiang. Apa Han Lo Ya Chu tidak bisa menunggu sampai perahu Anda kami perbaiki dulu? Mendengar tawaran itu, Han Kong Sui terpaksa menyetujui usul itu. Mereka menunggu perahu itu diperbaiki sambil minum arak. Ditambah lagi Han Kong Sui ingin tahu tujuan orang Shi Qiang itu. Mohon bertanya, padahal Qiang Chu Chu sudah hidup bebas di laut lepas, kenapa Anda datang kemari kata Han Kong Sui? Berterus terang sudah tentu tidak mungkin. Sesudah tertawa Kiao Seqiang lalu menjawab pertanyaan Han Kong Sui. Sudah lama aku dengar pemandangan di Kang Lem sangat indah, kata Kiao Seqiang. Itu sebabnya kami pesiar kemari. Mungkin dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke tempat Han Tzu Chu. Tapi sayang, kedatangan Anda saatnya tidak tepat, kata Han Kong Sui. Kenapa? Saat ini Kang Lem sedang dalam keadaan kacau, jadi jika akan menikmati keindahannya jelas tidak tepat saatnya, kata Han Kong Sui sambil tersenyum. Aku kira para jagoan dari Kang Lem cukup banyak dan mereka sangat kukagumi, kata Kiao Seqiang dengan sikap menyelidik. Anda bersama 72 ketua aku yakin akan mampu mengatasi masalah itu. Seperti kata pribahasa, dalam kekacauan akan muncul seorang pahlawan. Kami semua hanya orang-orang kecil yang mencari sesuap nasi, dibanding Kiang Tzu Chu, jelas kami berbeda jauh. Anda seorang yang bercita-cita tinggi dan mulia, kata Han Kong Sui dengan suara dingin. Harap Han Lo Ya Chu jangan bergurau, kata Kiao Seqiang yang merasa disindir itu. Justru kedatanganku ini sangat berharap bantuan dari kalian. Hektometer. Kedatanganmu untuk mencari kawan. Menurutmu siapa yang terpandang di antara kami ini, kata Han Kong Sui. Tentu saja Ong Tzu Chu dan Anda sendiri, kata Kiao Seqiang. Kalian pantas ku jadikan kawan. Mengenai kami berdua kau kesampingkan saja, tapi aku ingin bertanya. Siapa sebenarnya Su Tiantek itu, kata Han Kong Sui secara terang-terangan. Pertanyaan itu terpaksa dijawab oleh Kiao Seqiang. Terus terang aku belum kenal dia, kata Kiao Seqiang. Jika aku tidak salah duga, bukankah dia seorang pahlawan yang muncul karena suasana saat ini? Benar bukan? Lalu bagaimana pendapat Anda sendiri? Hektometer. Pahlawan apa? Dia malah seekor anjing, kata Kok Xiao Hong. Tapi pemuda itu tidak melanjutkan caciannya karena dia dikedipi oleh Han Kong Sui. Memang dia muncul saat keadaan sedang kacau, dan memang tidak pantas disebut pahlawan. Tetapi saudara muda ini memakinya sebagai anjing, rasanya. Kiao Seqiang belum habis bicara sudah langsung dipotong. Kenapa? Apa salah ku memakinya? Kata Kok Xiao Hong. Berhubung suasana mulai memanas dan Han Kong Sui tidak ingin terjadi bentrokan di antara mereka, lalu menengai pertengkaran itu. Sudah jangan berdebat, setiap orang akan menilai seseorang sesuai pendapatnya sendiri, kata Han Kong Sui. Kok Xiao Hong sadar dia salah? Mereka ada di kapal bajak jika terjadi pertarungan, sulit bagi mereka untuk melawan bajak yang sudah terbiasa hidup di air itu. Maafkan kekasaran kami, mohon tanya siapa nama Anda kata Kiao Seqiang pada Kok Xiao Hong. Tidak masalah, seperti peribahasa mengatakan, tidak berkelai tidak akan saling mengenal. Namaku Kok Xiao Hong. Kiao Seqiang mendekati Xiao Hong dan menuang arak. Saat itu Kok Xiao Hong ingin bertanya sesuatu pada bajak ini. Kiao Cucu sudah biasa hidup di laut lepas, apakah Anda kenal dengan He Hong Cucu kata Xiao Hong? Mendengar pertanyaan itu Kiao Seqiang kaget. Aha, apa maksud pertanyaannya itu? Dia kawan atau? Lawan Kiong Cao Bun pikir Kiao Seqiang. Maka itu dia asal menjawab. Ya, aku kenal. Kenapa Anda menanyakan tentang dia kata Kiao Seqiang? Dia ayah temanku, kata Kok Xiao Hong. Oh pantas, aku tahu tentang mereka kata Kiao Seqiang. Mengenai masalah apa tanya Xiao Hong? Baru-baru ini aku dengar habar Kiong Cao Bun dan Beng Xia 7 ribut berebut menantu, kata Kiao Seqiang. Akibatnya seorang pemuda tewas menjadi korban Kiong Cao Bun. Siapa pemuda yang tewas itu? Aku dengar dia pemuda berasal dari Pek Ko Ako kata Kiao Seqiang. Kalau tidak salah namanya Cigiok Fang. Sebenarnya keterangan Kiao Seqiang ini bohong belaka. Dia tidak kenal Kong San Po, tapi dia menduga kalau Kiong Cao Bun dan Wan Cheng Liong bertarung karena berebut menantu. Dia tahu hubungan antara keluarga Kok dengan Cigiok Fang. Maka sengaja dia menjelekan Kiong Cao Bun, agar semua jago silat di kalangan Kang Ou dendam karena orang Si Kiong itu membunuh Cigiok Fang. Jika hasutannya itu tersiar lewat Kok Xiao Hong, paling tidak dia sudah bisa balas dendam atas kekalahannya oleh Kiong Cao Bun di Beng Xia 2. Keterangan itu tentu saja mengejutkan Kok Xiao Hong. Apa benar begitu kata Xiao Hong kurang yakin. Untuk apa aku membohongimu kata Kiao Seqiang. Habar itu aku dengar dari seorang kawan yang menyaksikan sendiri kejadian itu. Menurut cerita Bengteng, Cigiok Fang terluka di tangan Kiong Cao Bun. Kenapa dia menginginkan Cigiok Fang menjadi menantunya? Apa mungkin karena Cigiok Fang menolak jadi menantunya, lalu dia akan membunuhnya pikir Kok Xiao Hong? Sekalipun masih ragu, tapi Kok Xiao Hong jadi cemas juga. Sedang perahu sudah selesai diperbaiki. Oleh karena itu Hong Kong Sui dan Kok Xiao Hong pamit pada Kiao Seqiang dan kawan-kawannya. Bab 43. Ketika Kiao Seqiang mengantarkan keberangkatan Hong Kong Sui dan Kok Xiao Hong, dia bersikap seolah-olah sangat menyesal. Dia berkata dengan perasaan haru begini. Sayang Hong Lo Ya Chu tidak bisa lama-lama diperau kami, hingga aku tidak bisa menerima petunjuk lebih banyak dari Anda. Kelak jika aku sampai ke tempat Hong Tujuh, aku mohon Anda bersedia memberi petunjuk padaku, kata Kiao Seqiang. Pasti kata Hong Kong Sui. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Tak lama perahu kecil itu sudah dikayuh oleh Hong Kong Sui. Sesudah jauh dari kapal bajak, Hong Kong Sui tertawa terbahak-bahak. Syukur kita terbebas dari mereka kata Hong Kong Sui. Dari mana Hong Lo Ya Chu mengetahui kedatanganku? Kata Kok Xiao Hong. Aku mendapat perintah atasanku agar aku menyamar menjadi seorang nelayan dan menunggu di tepi sungai, kata Hong Kong Sui. Maksudnya kami dianjurkan untuk menyambut kawan-kawan yang datang dari utara. Saat aku melihatmu bukan penduduk Kang Lem, aku yakin kau datang dari utara dan terkaanku ternyata benar. Kok Xiao Hong mengangguk. Sesudah tertawa lagi Hong Kong Sui langsung bicara. Seperti ombak sungai tiangkang yang tidak pernah berhenti bergelombang, gelombang yang satu disusul oleh gelombang yang lainnya. Ternyata golongan tua sudah tak ada, muncul golongan muda menggantikannya. Terus. Begitu. Bagaimana aku tidak gembira, setua aku ini masih bisa bertemu denganmu, kok Xiao Hiap. Akhir-akhir ini namamu terkenal di kalangan Kang O? Kau terlalu memuji ku, locian pui te, kata Xiao Hong. Tadi jika aku tidak kau bantu, pasti celaka. Kau mampu melawan Xiao Seqiang sampai 39 jurus, itu termasuk luar biasa, kata Hong Kong Sui. Tak lama perahu mereka sudah sampai di seberang, kemudian mereka melompat turun dari perahu. Saudara kok, kau mau kemana? Sebelum ada tempat tujuan sebaiknya sementara kau tinggal saja di tempat kami, kata Hong Kong Sui. Aku mendapat tugas dari Liu Beng Cu untuk menghubungi Bun Tai Hiap, jika urusanku sudah selesai pasti aku akan singgah di tempatmu, kata Kok Xiao Hong. Oh, begitu, baik kau kuantar. Mungkin kau belum tahu tempat di sekitar lembah tiangkang ini. Tempat-tempat itu sudah banyak yang diduduki oleh Su Tiantek, jika tidak kuantar mungkin kau akan tersesat. Cian Pue, aku ingin bertanya tentang seseorang padamu, barangkali kau tahu. Katakan saja siapa yang kau tanyakan itu? Namanya Seng Liong Senin, dia murid Bun Tai Hiap, benar begitu? Benar. Apa kau kenal dengannya? Belum, jawab Kok Xiao Hong. Bulan lalu dia pernah datang ke Kim Ki Leng. Dia seorang pemuda gagah di Keng Lem, ilmu silatnya tinggi. Dia cekatan dan cerdik sekali. Semua masalah gurunya diserahkan kepadanya. Kau dengannya setimpal sebagai pendekar muda. Kau dari utara sedang diadari selatan. Mana boleh aku dibandingkan dengan diak kata Xiao Hong? Aku dengar ketika Seng Liong Senin baru pulang dari daerah utara, dia pulang bersama seorang nona. Apakah kau juga tahu soal itu? Ya, jika kau tidak mengatakannya aku juga lupa. Nona itu adik Cigi Yok Fang dari Pek Hoa Kok kata Hong Kong Sui. Apa kau kenal dengannya? Benar. Aku dengan Cigi Yok Fang pernah bertarung bersama-sama melawan bangsa Mongol. Kami berpisah di tengah pertempuran. Cigi Yok Fang pernah bilang agar aku mencari jejak adiknya itu. Tidak ku sangka malah Giyok Fang telah meninggal. Hal ini harus ku beritahukan pada adiknya, Giyok Hian, kata Kok Xiao Hong. Jangan terburu-buru percaya pada ucapan Kiao Si Ekiang. Kata-katanya belum tentu benar kata Hong Kong Sui. Tapi kabar ini sepantasnya kau beritahukan pada nona C. Apakah nona C masih ada di tempat buntai hiap atau tidak? Aku rasa masih di sana, kata Hong Kong Sui. Masih ada satu masalah, mungkin kau belum mengetahuinya. Mengenai masalah apa? Ini kabar baik, kata Hong Kong Sui. Aku kira kabar ini sudah kau duga. Seng Liong Senin dan nona C akan bertunangan. Benarkah itu kata Kok Xiao Hong kaget? Aku dengar begitu. Sesudah mereka bertemu lalu keduanya saling jatuh cinta, kata Hong Kong Sui lagi. Karena itu nona C langsung ikut ke Kang Lam. Tapi keadaan sekarang sedang kacau, maka pertunangan mereka itu terpaksa ditangguhkan dulu. Malah aku pikir kau juga bisa menghadiri pesta pertunangan mereka itu. Tidak ku sangka kedatanganku malah untuk menghadiri pesta kebahagiaan Giyok Hian, pikir Kok Xiao Hong. Hong Kong Sui tidak menduga isi hati pemuda ini. Dia malah melanjutkan kata-katanya. Keluarga perempuan di sini tidak ada. Kebetulan kau datang dan aku dengar kalian sahabat turun-temurun, alangkah baiknya pesta itu dihadiri olahmu kata Hong Kong Sui. Mudah-mudahan aku bisa hadir di pesta itu, kata Kok Xiao Hong. Tapi Hong Lo Cian Pue masih ada yang akan kutanyakan padamu. Katakan saja, kata orang Shihon itu. Beng Siat Su Chu yang dikatakan oleh Kiao Pse Kiyang itu bukankah Shihon dan dia bernama Cheng Leong kata Xiao Hong. Benar, kenapa? Katanya dia berdiri di antara pihak yang benar dan jahat. Apa itu benar? Benar. Begitu yang aku dengar kata Hong Kong Sui. Apakah kau pernah ke pulaunya? Jika aku mau ke sana. Jalan mana yang harus kutempuh? Kau mau ke sana akan mencari tahu tentang orang Shih Chi itu kata Hong Kong Sui. Benar jawab Kok Xiao Hong. Aku dengan dia seperti saudara kandung. Aku mendengar tentang nasibnya yang buruk. Mau tak mau aku harus mencari tahu tentang dia. Sebaiknya kau jangan berangkat sendirian kata orang Shihon itu. Apa ilmu silat Beng Siat Tu Chu Tinggi? Aku belum pernah bertemu dengannya, tapi kawan-kawanku pernah ke sana. Untung kawanku cuma diusir olehnya. Tapi jika dia sedang gusar maka orang yang berani datang ke pulaunya, dia akan dibunuh. Ketika itu kawanku itu jagoan semua. Tapi Beng Siat Tu Chu hanya menunjukkan satu jurus ilmu silatnya, dan itu sudah cukup membuat kawan-kawanku lari. Jelas betapa tinggi ilmu silatnya kata Hong Kong Sui. Kelihatan Kok Xiao Hong tidak jerih, hal itu dilihat oleh Hong Kong Sui. Peta yang menuju ke pulau itu akan kuantarkan padamu. Tapi sebaiknya hal itu kau rundingkan dulu dengan Bun Tai Hiap. Cigiyok Hian adik Cigiyok Fang, mustahil Bun Tai Hiap akan tinggal di Mkata Hong Kong Sui. Baik, masalah ini akan ku bicarakan dulu dengan beliau dan adiknya, Nonachi. Di mana tempat tinggal Bun Tai Hiap kata Kok Xiao Hong? Dia tinggal di kaki Kiliu Hang di pegunungan Tian Tiok Tengah. Gunung itu ada di luar kota Heng Chiu. Pemandangan di sana sangat indah. Belum lama dia pindah ke sana. Sedangkan kota Heng Chiu kini sudah berganti. Nama menjadi kota Lim An. Kau pasti tahu Heng Chiu terkenal dengan danau Si Honnya. Aku sudah lama mendengar nama danau itu, hanya aku belum berkesempatan mengunjunginya, kata Kok Xiao Hong. Sekarang kau berkesempatan ke sana, kata orang Si Hon itu. Dari bagian selatan Si Hon ada jalan menuju ke Kiliu Hang, sampai di sana kau bisa bertanya pada penduduk di mana rumah Bun Tai Hiap. Pasti kau tidak akan tersesat. Terima kasih, Locian Pue Te, kata Kok Xiao Hong. Dengan hati bimbang Kok Xiao Hong melanjutkan perjalanan sendirian. Dia ingat pada Nonachi, saat mereka berdua bersumpah akan sehidup semati. Tanpa terasa air mata pemuda ini mengalir. Tetapi perlahan-lahan bayangan Nonachi mulai hilang. Timbul bayangan wajah Hon Pue Eng. Jika benar dia sudah punya pilihan hatinya, itu pun baik. Dengan demikian jelas sudah satu masalah pikir Kok Xiao Hong. Di sepanjang jalan Kok Xiao Hong tidak mendapat rintangan. Tak lama pemuda ini sudah sampai di kota Heng Chiu atau kota Lim An, ibu kota kerajaan Song Selatan. Menjelang sore pemuda ini sampai di sebuah penginapan yang terletak di tepi telaga Xiao. Dia ingat pada seorang penyair bernama Su Tung Po yang menggambarkan danau ini di bawah sinar bulan Purnama. Timbul keinginan pemuda ini akan menikmati pemandangan indah danau ini di waktu malam. Esok harinya baru melanjutkan perjalanan. Selesai makan malam Kok Xiao Hong keluar dari kamarnya. Dia berjalan ke tepi danau. Saat itu rembulan sudah menampakkan diri di langit yang biru. Di tepi danau banyak perahu sewaan untuk para pelancong. Xiao Hong dilahirkan di lembah sungai Tiangkang, dia mahir mendayung perahu. Dia lalu menyewa sebuah perahu, tapi tukang perahunya tidak ikut, karena dia akan mendayung sendiri. Perahu itu dia sewa semalam suntuk. Ternyata kedatangan pemuda ini terlalu sore dan hari pun belum larut benar. Banyak perahu yang hilir mudik sedang penumpangnya terdengar bersyair dan menyanyi maupun tertawa riang. Kok Xiao Hong sedang kesal? Dia menganggap orang-orang itu tidak tahu diri. Negara sedang dalam bahaya mereka malah bersenang-senang. Karena muak kok Xiao Hong mendayung perahunya sejauh mungkin dari perahu mereka. Tanpa terasa perahunya berada di tempat yang sunyi. Ketika itu tanpa terasa juga hari sudah tengah malam. Saat pemuda ini sedang menikmati keindahan alam, tiba-tiba dia melihat sebuah sampan meluncur dari suatu arah. Pendayung perahu itu juga seorang pemuda. Dia heran ternyata ada pemuda lain yang kegemarannya sama dengan dia. Sesudah perahu itu lewat, disusul dengan munculnya perahu lain. Pendayung perahu itu seorang kakek berbaju putih. Sesudah dua perahu itu berdekatan, keduanya bertepuk tangan dua kali. Tak lama terdengar mereka tertawa. Sengkong cu, kata si kakek, kau seorang yang selalu tepati janji. Kok Xiao Hong tertarik, dia bermakut bergabung dengan penumpang kedua perahu itu. Tetapi tiba-tiba suara tawa kedua orang itu terhenti. Pemuda itu melompat ke perahu yang dinaiki kakek itu. Dia mengeluarkan suara tertahan. Rupanya mereka mengadakan pertemuan di tempat ini pikir kok Xiao Hong. Karena mereka melihat aku ada di sini, mereka jadi heran. Karena itu pemuda ini jadi ragu-ragu akan menyapa mereka. Dia mengerti jika itu pertemuan rahasia, jelas dia tidak boleh menganggu mereka. Telinga Xiao Hong sudah terlatih. Dia mendengar suara orang bicara. Kecuali mengusirnya tidak ada kera lain. Baik, kau turun tangan dulu, nanti di aku bereskan, kata si kakek. Kok Xiao Hong kaget saat dia baru memutar perahunya, pemuda itu sudah melompat ke atas perahunya. Siapa kau? Mau apa kau datang kemari malam-malam begini? Lekas pergi, kata si pemuda. Tangan pemuda itu langsung menotok ke tubuh Xiao Hong. Melihat sikap garang pemuda itu, simpati kok Xiao Hong terhadap pemuda itu langsung lenyap. Hektometer. Apa cuma kau yang boleh kemari? Kau datang kemari, kenapa aku tidak boleh kata Xiao Hong? Xiao Hong sadar totokan pemuda itu lihai. Dia tangkis serangan itu dengan tangan kirinya. Sedang tangan kanannya dia mencengkram pemuda itu dengan ilmu kina ciuhoat. Di atas perahu yang sempit kedua pemuda itu jadi tidak leluasa untuk bergerak. Bagus kata si pemuda. Ketika itu totokan jarinya berubah terbuka, telapak tangannya menyerang ke arah kok Xiao Hong. Maksudnya untuk menangkis cengkraman kok Xiao Hong. Kembali dia menotok jalan darah kok Xiao Hong di lambungnya. Sekali bergebrak kok Xiao Hong langsung tahu, berapa tinggi ilmu silat pemuda ini. Memang dia lebih hunggul dalam ilmu totoknya. Nah, rasakan totokanku kata kok Xiao Hong. Jari tangannya menyerang dengan cepat bagaikan sebilah pedang. Jurus ini lain dengan citsiu kiam hoat yang biasa diagunakan. Hal ini membuat kaget pemuda itu. Sear. Wik. Pakaian pemuda itu tersobek oleh totokan kok Xiao Hong. Kelihatan pemuda itu kaget. Seng Kong Cu, jangan lukai diak kata si kakek. Ilmu silatnya lihai, dia juga si seng, apakah dia? Tanda petik. Pikir kok Xiao Hong mengira-ngira. Dia duga pemuda itu seng liong senin, kok Xiao Hong langsung membentak. Siapa kau? Kau mengikuti kami, pasti kau tahu siapa kami? Seorang pria sejati tidak takut namanya dikenali. Aku seng liong senin kata pemuda itu. Benar dia bernama seng liong senin. Kok Xiao Hong tidak menduga dia akan bertemu dengan pemuda ini di tempat tersebut. Saat kok Xiao Hong tertegun, tahu-tahu seng liong senin telah menotok jalan darahnya. Tak heran. Kok Xiao Hong pun pingsan dan tercebur ke dalam sungai. Ketika kok Xiao Hong siuman dia tidak tahu berapa lama dia pingsan, dan siapa yang menolong dia mengangkatnya dari dalam sungai. Dia tidak tahu karena keadaan di sekelilingnya gelap gulita. Saat dia merabah-rabah dia merasakan ada dinding yang licin. Dia sadar dia ditahan di sebuah kamar tahanan. Tapi dia merasakan tubuhnya tidak basah. Itu berarti pakaiannya sudah ada yang menggantinya. Kamar itu dikelilingi tembok batu yang kokoh. Di atas kamar hanya terlihat sebuah lubang angin. Dari situ kok Xiao Hong mencoba mengamatinya. Pintu kamar itu sangat kokoh ditambah lagi pedangnya sudah tak ada di tangannya. Ini tempat apa? Apa ini tempat tinggal bun tai hiap? Apa kakek itu guru seng liong senin? Aha, tidak mungkin, aku dengar kakek itu memanggilnya Kong Chu. Pasti mereka hanya kenalan biasa pikir kok Xiao Hong. Lalu ini tempat apa? Entah sudah siuman atau belum bocah itu tiba-tiba terdengar orang bicara. Xiao Hong langsung tahu di luar ada penjaga. Totokan murid bun tai hiap pasti lihai, aku kira dia baru akan sadar sesudah satu jam, kata kawannya. Ah, kau hanya tahu satu masalah, tapi tidak tahu masalah lainnya. Aku dengar bocah ini lumayan juga. Aku dengar seng liong senin hampir tak sanggup melawannya. Lwek e kangnya tinggi tidak sampai 12 jam dia akan bebas sendiri, kata yang satunya. Tapi pek kloyacu berpesan padaku, supaya dia dibiarkan istirahat, kata yang satunya. Sebentar lagi baru kita tengok supaya dia tidak kaget. Dari pembicaraan kedua orang ini, aku kira orang si pek itu tidak berniat jahat. Siapa dia? Tapi lebih baik aku memulihkan kesehatanku dulu pikir kok Xiao Hong. Dia lalu duduk bersemedi mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia terus mengerahkan hawa murninya hingga dia merasa nyaman bukan main. Baru dia akan melanjutkan latihannya, dia dengar dua orang itu bicara lagi. Pembicaraan mereka membuat hati kok Xiao Hong berdebar-debar. Dia dikurung di sini, tapi aku tidak tahu apakah Han Xiangya mengetahuinya atau tidak kata orang itu. Kata Han Xiangya, Perdana Menteri Han, itulah yang membuat kok Xiao Hong kaget. Perdana Menteri Kerajaan Song saat itu bernama Han Tu Ye Wu. Dia terkenal sangat korup sering menyalahgunakan kekuasaan, juga bodoh hingga Kerajaan Song jadi lemah dan kacau. Jadi itu maksudnya Han Tu Ye Wu si dorna jahat itu. Kalau begitu orang si pek, itu bukan orang baik. Karena salah paham aku ditangkap. Kalau begitu orang si pek, itu pengawal Han Tu Ye Wu. Tetapi jika dia kaki tangan dorna, kenapa Seng Liong Senin berhubungan dengan dia pikir kok Xiao Hong? Saat kok Xiao Hong sedang bingung, terdengar orang bertanya. Siapa orang yang ditahan di sini? Hamba tidak tahu. Kami jaga di sini atas perintah pek Klo Yacu kata penjaga itu dengan sikap hormat. Hektometer. Kalian hanya taat pada pek Klo Yacu saja. Tetapi padaku kalian tidak memandang sebelah metu kata orang itu. Hamba tidak berani, hamba benar-benar tidak tahu kalau begitu katakan padaku, siapa yang ditemui oleh pek Klo Yacu. Tetapi jika dia ingin mendapat kedudukan lebih tinggi lagi, itu pun tidak mungkin kata Su Tai Jin. Coba buka pintunya, aku ingin melihatnya kata Su Tai Jin. Tapi, tapi, dua penjaga itu ragu-ragu. Jangan banyak bicara, lekas buka kata Su Tai Jin. Jika siangnya marah aku yang tanggung jawab. Karena takut dua penjaga itu tidak berani membantah lagi. Silakan, silakan Su Tai Jin masuk. Barangkali bocah itu belum siuman kata si penjaga. Sesudah memutar kunci pintu pun dibuka. Su Tai Jin melangkah masuk. Hektometer. Aku ingin mengorek keterangan dari bocah ini, apa yang bisa pek Klo Yacu berbuat padaku gerutu orang Shisu itu. Kok Siaw Hang pura-pura belum siuman? Dia tunggu sampai orang Shisu memeriksa totokan pada tubuhnya, saat itu akan dia serang. Benar saja, saat orang itu memeriksa dirinya, kok Siaw Hang melompat bangun sambil menotok jalan darahnya. Tapi orang itu pun gesit, dia langsung memukul bahu kok Siaw Hang. Plak! Bahu kok Siaw Hang terpukul. Tapi begitu terkena pukulan Siaw Hang kaget, dan merasa sakit. Namun, tangan orang itu pun langsung terkulai kena totokannya. Sesudah terhuyung sebentar dia menyerang lagi. Penjaga. Lekas kemari dia berteriak memanggil penjaga. Dia seorang jago Iwekeng hanya karena tidak mengira akan diserang, maka dia terserang oleh kok Siaw Hang. Tapi tak lama orang itu pun neroboh. Dengan menggunakan kesempatan pintu belum dikunci kembali, kok Siaw Hang menerobos keluar. Saat penjaga akan masuk membantu orang Shisu itu, mereka langsung neroboh oleh totokan kok Siaw Hang. Segera kok Siaw Hang melompati tembok dan sekarang dia ada di sebuah pekarangan, disitu terlihat terdapat semak-semak yang tidak terurus, tidak mirip dari bayangan kok Siaw Hang, bahwa pekarangan rumah Perdana Menteri itu pasti indah. Kau bisa meloloskan diri, bagaimana dengan kedua penjaga pintu kata orang yang mendadak muncul dari sebuah sudut. Orang itu ternyata si kakek yang ditemui kok Siaw Hang di perahu tadi malam. Mereka telah kubunuh kata Siaw Hang. Sambil membentak Siaw Hang menyerang orang tua yang diperkirakan berilmu tinggi itu. Kakek itu kaget dia mengibaskan ujung bajunya menangkis serangan Siaw Hang. Kau bohong. Mungkin kau hanya menotoknya kata kakek itu. Kebutan itu membuat kok Siaw Hang kaget. Dia tahu kakek itu pasti lihai. Tiba-tiba kok Siaw Hang merasakan sebuah dorongan hebat, dia terhuyung ke belakang. Kakek itu menggunakan ilmu meminjam tenaga lawan untuk memukul. Dia bergerak menghindar dan langsung menotok ong huyat lawan. Kali ini si kakek tidak menghindar seolah dia ingin mencoba kepandayan kok Siaw Hang. Malah dia juga tidak membalas menyerang kok Siaw Hang. Saat tangan kok Siaw Hang mengenai punggung kakek itu, dia merasakan dorongan tenaga yang membuat dia terpental. Ternyata kakek ini pahamil mucoong tesin kang, jurus sakti melindungi tubuh, jurus yang jarang kelihatan di kalangan Kang O. Setahu kok Siaw Hang hanya hantai hiong yang menguasai ilmu ini, itu pun dia hanya mendengar cerita ayahnya. Sekarang gak menyaksikan dan merasakan sendiri. Dia kaget dan yakin bahwa dia tidak akan sanggup melawan kakek itu. Dia memutar tubuh akan kabur. Tapi sudah dihadang oleh kakek itu. Kau sudah di sini, kenapa kau mau terburu-buru pergi kata si kakek. Aku kembalikan pedangmu, jika kau penasaran kau boleh mencoba lagi. Dengan wajah berubah merah anak muda itu menerima kembali pedangnya. Kepandayan locian kueh lebih tinggi dariku. Tapi sayang kau mau jadi budak kaum dorna. Sekalipun aku bukan tandinganmu, aku akan adu jiwa denganmu kata kok Siaw Hang. Sesudah itu pemuda ini menggunakan Citsiu Kiam Hoat menyerang si kakek. Ilmu silatmu hebat sekali, kata si kakek. Pasti kau putera kok Jusi dari Iang Chiu, namamu kok Siaw Hang, kan? Saat itu dia mengibaskan lengan bajunya dan pedang Siaw Hang miring ke samping. Jika kau sudah tahu, pasti kau juga tahu keluarga kok tidak mudah menyerah pada siapapun kata kok Siaw Hang. Kau keliru kata si kakek. Keliru bagaimana kata kok Siaw Hang? Kau kira aku ini siapa kata si kakek? Bukankah kau pengawal dorna si Han kata Siaw Hang? Kau benar tempat ini milik Han Tsu Yew, aku ini tamunya bukan pengawalnya seperti kau kira kata si kakek. Menurut terjemahan Aicu Si, marga, orang ini si Ciu. Sedang menurut terjemahan Gan Kael orang ini si. Heng-heng taijin ini adalah Ciu Choh guru Kong San Po dalam versi Aicu. Kalau begitu kenapa kau tinggal di sini? Jika ku ceritakan panjang sekali, kata si kakek. Jika aku ingin mencelakakan kau, tidak perlu aku memakai perangkap. Baik, aku jelaskan padamu. Aku menerima khabar dari Ong Tsu Chu, bahwa kau menyeberangi sungai Tiang Keng diantar oleh Hong Kong Sui. Mereka meminta padaku agar aku membantumu. Mendengar ucapan orang tua itu, Kok Siau Hang mulai yakin bahwa kakek ini bukan orang jahat. Jika dia orang jahat maka tidak mungkin Ong Uhteng dan Hong Kong Sui memberitahukan tentang kedatangannya. Kalau begitu maaf, aku salah paham, kata Kok Siau Hang. Yang harus minta maaf adalah aku kata dia. Tadi malam aku gagal mencegah Seng Liong Senin menotokmu. Padahal aku sudah mengenalimu dari jurus ilmu pedangmu. Di mana sekarang Seng Liong Senin? Dia sudah pulang, dia datang untuk bertemu denganku atas perintah gurunya, kata si kakek. Dia tidak tahu bahaya kau menyeberang diantar oleh Hong Kong Sui. Kau jangan menyalahkannya. Mana berani aku menyalahkannya, kata Kok Siau Hang yang penasaran karena dikalahkan oleh pemuda itu. Si kakek hanya tersenyum saja. Dengan tak banyak bicara dia ajak si ao hang ke kamarnya. Kamar itu kelihatan sederhana sekali. Terdapat sebuah tempat tidur, sebuah meja dan dua buah kursi. Di atas meja terdapat sebuah himp, kecapi Tionghoa. Di sana tidak ada barang lainnya. Jelas orang tua ini sangat sederhana hidupnya. Jika tidak keberatan, bolehkah aku tahu nama Locian Puei, kata si ao hang? Namaku pektek, dengan ayahmu aku pernah bertemu sekali, kata si kakek. Maafkan aku ceroboh, ayahku sudah meninggal lama, kata si ao hang. Pantas kau tidak kenal padaku, barangkali ayahmu pun tidak tahu siapa aku ini, kata pektek. Bagaimana Locian Puei bisa mengenal ayahku bisa dikatakan bukan berkenalan, tapi aku kebetulan. Bertemu ayahmu di rumah makan di yang ciu. Apa? Ayahmu pernah bilang ada pemuda berbaju putih yang tingkahnya aneh kata pektek. Benar aku ingat, kata kok si ao hang. Jadi pemuda gagah yang sedang dicari oleh ayahku itu ternyata Ciam Puei. Oke, usiaku sudah 60 tahun, jadi gelar jago muda itu sekarang cocok untukmu kata pektek. Semasa muda kok Jusih seperti kok si ao hang sekarang. Ayahnya baru terkenal dan siapapun mengenal dia. Suatu hari kok Jusih masuk ke rumah makan di yang ciu. Dia mendapat perhatian tamu di rumah makan itu. Hal itu menarik perhatian seorang pemuda berbaju putih. Pemuda itu memanggil pelayan kemejanya dekat jendela. Dia menanyakan tentang diri ayah kok si ao hang. Pelayan menjelaskannya. Anak muda baju putih itu kelihatan tidak senang. Pemuda berbaju putih itu menyindir bahwa sangat banyak pendekar gadungan. Karena cemohannya diucapkan dengan suara keras, hal itu didengar oleh kok Jusih. Tentu saja kok Jusih jadi tersinggung. Memang aku hanya menyandang nama kosong belaka, pujian dari semua kenalan, maka itu aku jadi malu kata kok Jusih. Oh, maaf, ternyata anda yang bernama kok Jusih, kata pemuda berbaju putih sambil menuang arak ke sebuah cawan. Sesudah itu dia sentil ke arah kok Jusih. Ting cawan itu meluncur cepat seperti anak panah. Kok Jusih kaget tapi cawan sudah dekat, dia lalu menyentil cawan yang isinya tinggal separuh di tangannya. Ah, anda tamuku. Seharusnya aku yang menyugui anda secawan arak kata kok Jusih. Terang. Kedua cawan arak itu bentrok keras, karena cawan kok Jusih lebih ringan, dia terbalik dan isinya menyiram tamu-tamu di tempat itu hingga mereka kaget semua dan segera menghindar. Cawan pemuda berhaji putih itu sekalipun sebagian isinya tumpah karena bentrokan keras itu, tetap melayang ke arah meja kok Jusih. Dengan demilion kok Jusih telah kalah sejurus dari pemuda itu. Setelah dikalahkan oleh kok Jusih, pemuda itu jadi canggung, dia berusaha ingin bersahabat dengannya, karena dia pikir mereka tidak bermusuhan. Hektometer. Ternyata kepandayan kok Siau Hiap cuma itu. Kalau begitu aku mohon diri kata pemuda itu sambil tertawa. Sebelum kok Jusih bisa berbuat apa-apa saat dia bangun dari kursinya, ternyata pemuda itu sudah pergi. Sejak saat itu kok Jusih selalu berusaha mencari pemuda itu. Namun, hingga lewat 20 tahun lamanya, tapi usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menemukannya. Sejak saat itu ketika dia sudah punya anak kok Siau Hong, kok Jusih mengajari anaknya, bahwa bagaimanapun pandainya seseorang, pasti masih ada yang lebih pandai. Jadi Pek Locian Pue ini ternyata orang yang dicari-cari oleh ayahku. Sampai akhirnya ayahku telah meninggal tidak bisa mengikat persahabatan denganmu kata Kok Siau Hong. Peristiwa itu membuat aku menyesal karena aku tidak sempat minta maaf kepada ayahmu, kata Pek Tek. Masih bersyukur aku bertemu denganmu, maka itu aku bisa menebus kesalahanku itu. Tidak perlu Locian Pue sampai begitu sungkan, malah seharusnya akulah yang harus minta maaf padamu, kata Siau Hong. Tapi masih ada yang akan aku tanyakan pada Locian Pue. Pasti yang kau ingin tahu kenapa aku ada di sini, kan benar? Bagaimana sampai Seng Liong Senin berjanji? Mengadakan pertemuan dengan Locian Wee, kata Siau Hong. Semua akan kuceritakan sebentar lagi, kata Pek Tek. Sesudah itu Pek Tek memanggil seorang anak muda yang dia suruh membebaskan totokan kedua penjaga dan Su Hong. Jika mereka menanyakan tentang Kok Siau Hiap, katakan saja di atamu ku dan jangan ikut campur kata Pek Tek pada anak muda itu. Baik, kata pemuda itu yang langsung pergi. Dia muridku, kata Pek Tek pada Siau Hong. Sedang orang yang bernama Su Hong itu pengawal perdana menteri. Sejak kedatanganku Hong Tue baik padaku. Su Hong iri mengira aku ingin merebut kedudukannya padahal aku hanya menumpang tinggal untuk sementara. Locian Pue tak perlu menghiraukan dia, kata Siau Hong. Sudah lama aku mengasingkan diri, aku mau mengabdi di tempat Hantu Yeu, agar aku bisa menyusun perlawanan terhadap bangsa Mongol yang akan menjajah negara kita ini, kata Pek Tek. Jadi begitu, tapi aku khawatir pemerintah tidak punya keinginan melawan musuh kata Kok Siau Hong. Sambil mengelah napas Pek Tek mengangguk. Kau benar, maka itu Ong Beng Cu dan Bun Tai Hiap meminta agar aku mendekati pihak pemerintah. Bukan saja pemerintah takut pada musuh asing tapi pemerintah berusaha menyelamatkan diri sendiri. Aku dengar malah sukarelawan yang siap melawan bangsa Mongol akan ditumpas oleh pemerintah. Perlu diketahui serangan bangsa Mongol lebih hebat dibanding serangan bangsa Kim dulu. Dalam keadaan terdesak pasti pemerintah akan melawan. Dulu bangsa Kim dibantu oleh dorna Chin Kwe yang terkutuk, sekalipun Hontu Yew juga seorang dorna, tapi dia berbeda dengan Chin Kwe. Chin Kwe sengaja disusupkan bangsa Kim untuk menghancurkan negara kita. Sedang Hontu Yew belum sampai berbuat demikian. Sedang di. Dalam negeri pun masih banyak orang-orang yang berjiwa patriot. Jadi aku berada di sini untuk mengajak para patriot melakukan perlawanan terhadap bangsa Mongol kata Pektek. Jadi Locian Kwe ingin menjadi penghubung antara pemerintah dan tentara sukarela, kata Siow Hong. Locian Kwe ingin membujuk Hontu Yew agar mau bekerja sama dengan Laskar Sukarelawan. Kemudian pemerintah akan mengerahkan angkatan perangnya untuk melawan musuh, bukan untuk menumpas pasukan sukarelawan. Itu maksud kami, kata Pektek. Apa Hontu Yew setuju? Tentu tidak semudah itu tidak akan menuruti kehendak kami. Tapi sekalipun dia tidak setuju semua usul kami, paling tidak akan menerima syarat kami. Maka itu sekarang aku sedang merundingkannya dengan dia, kata Pektek. Titik. Chin Kwe seorang dorna yang menghasut Raja Song sehingga Jenderal Gak Khoi yang setia harus dihukum mati tanpa dosa. Cerita ini terdapat dalam roman klasik berjudul Gak Khoi. Jadi kedatangan Seng Leong Senin semalam atas perintah gurunya untuk ikut berunding kata Siow Hong. Benar, aku sendiri menjadi utusan rahasia Hontu Yew untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang Kang Ou. Hontu Yew hanya tahu aku kenal dengan kaum persilatan, dia tidak tahu kalau aku justru utusan orang-orang Kang Ou. Karena masih dalam perundingan maka Hontu Yew belum berani terang-terangan pada pemerintah kata Pektek. Pantas Hontu Yew merahasiakannya, kata Siow Hong. Tak lama sesudah Seng Leong Senin pergi datang utusan Ong Uh Teng yang menceritakan tentang Hong Kong Sui menyeberangkan kau. Hanya aku belum tahu siapa orangnya. Ternyata orang itu kau, kata Pektek. Maaf Locian Puei hari telah siang, aku tidak boleh lama-lama di sini. Aku punya tugas untuk menemui Buntai Hiap, aku mohon diri kata Kok Siow Hong. Kau sudah tahu tempat Buntai Hiap? Sudah, Han Locian Puei memberitahuku, kata Kok Siow Hong. Dia tinggal tidak jauh dari sini, kata Pektek. Hanya berjalan setengah hari saja kau akan sampai di sana. Bagaimana kalau aku menyuruh orangku mengantarmu? Tidak usah, kata Kok Siow Hong. Aku bisa mencarinya sendiri. Dia berkata begitu sebab dia punya rencana lain. Karena pernah bertarung dengan Seng Leong Senin, dia juga ingin bertemu dengan Cigiok Hian, maka itu dia tidak ingin ditemani. Kalau begitu, baiklah, kata Pektek. Aku dengar Seng Leong Senin dua hari lagi akan bertunangan dengan Nonachi. Mudah-mudahan karena sesama kaum persilatan kau bisa menghadiri pesta mereka. Ya, aku kenal pada Nonachi, kedatanganku ini sangat kebetulan, kata Siow Hong. Jangan cemas salah pahamu dengan Seng Leong Senin akan segera lenyap, kata Pektek. Para pengembara, seperti kita sulit terhindar dari salah paham dengan orang-orang di sekitar kita. Pektek bicara soal kejadian semalam, sedang Kok Siow Hong memikirkan masa lalunya dengan Nonachi. Murid Pektek sudah kembali. Dia memperkenalkan diri namanya Giam Chong, murid kedua. Murid pertama Pektek bernama Kim Kian. Ilmu Totok Mulihai, sulit aku membebaskan Su Hong. Sampai sekarang tenaganya belum pulih juga. Hati-hati siapa tahu dah akan membalas dendam, kata Giam Chong pada Siow Hong. Baik, aku mohon diri, kata Siow Hong. Saat berangkat Giam Chong mengantarkan Kok Siow Hong. Tapi ketika melewati gunung-gunungan Kok Siow Hong melihat ada orang sedang mengintai mereka. Sedang dua pengawal yang direbohkan Siow Hong tidak berani berbuat apa-apa. Melihat muka orang yang mengintai itu, Kok Siow Hong seperti mengenali orang itu, tapi dia lupa siapa. Begitu keluar dari gedung Perdana Menteri, Siow Hong langsung berangkat. Gunung Kian Tio terletak di bagian barat bukit Leng Unsan. Di kaki bukit terdapat sebuah kelenteng bernama Lengun Sye. Saat Kok Siow Hong memandang ke tengah danau, di pagi itu dia hanya melihat beberapa perahu saja. Beda dengan malam hari orang banyak yang pesiar di danau itu. Saat Kok Siow Hong sedang menikmati pemandangan yang indah di tepi danau, tiba-tiba sayup-sayup dia mendengar suara kecapi. Suara kecapi itu terdengar memilukan. Saat diperhatikan dia mengetahui suara kecapi. Itu datang dari sebuah perahu. Saat diawasi di perahu itu terlihat dua orang perempuan, yang seorang main kecapi sedang yang satunya membakar dupa. Aha, mereka sedang pesiar dengan bebasnya, pikir Kok Siow Hong. Kak Tik Buwe, kau sangat pandai main kecapi, makin lama makin bagus kata Nona yang membakar dupa. Aku main kecapi tidak sebaik Kak Tik Him, maksudnya Chi Giok Hian, Red, apalagi jika dibanding dengan majikanku, kata Nona yang dipanggil Tik Buwe itu. Enci Tik Him yang mana kata Nona yang membakar dupa. Dia Nona Chi yang pernah aku ceritakan itu, jawab Tik Buwe. Dia pernah menyamar untuk menyelamatkan seseorang. Nama Tik Him untuknya pemberian majikanku. Oh, karena semalam ceritamu cuma sebagian-sebagian jadi aku kurang jelas. Bagaimana jika kau sambung ceritamu itu? Kisahnya sampai saat ini belum berakhir, tempat ini pun bukan tempat yang tepat untuk bercerita, kata Tik Buwe. Eh, baik, nanti saja setelah pulang kau ceritakan padaku, kata Nona itu. Kok Xiao Hang terkejut? Dia juga pernah mendengar dari Han Tue Eng tentang penyamaran Chi Giok Hian di tempat Sen Cap Sikong? Apakah mereka ini bukan orang yang ada di tempat Sen Cap Sikong pikir Xiao Hang? Dan orang yang mereka bicarakan, bukankah Chi Giok Hian? Nona itu memang Tik Buwe, Nona yang diam-diam mencintai Seng Liong Senin. Dialah orang pertama yang menyampaikan khabar tentang hubungan Liong Senin dan Nona Chi itu. Ketika Nona Han memberitahu Xiao Hang, dia tidak mengatakan bahwa Nona Chi pernah memakai nama Tik Him. Sebenarnya kok Xiao Hang ingin menemui mereka, tapi tidak jadi karena takut kedua Nona itu akan menganggap dia pemuda iseng. Ketika itu dia mendengar Tik Buwe bicara. Nona Liong, maukah kau menyanyi untukku? Aku senang karena suaramu merdu, kata Tik Buwe. Kau jangan bergurau, kata Nona Liong. Tapi baiklah, kau wiringi dengan permainan kecapimu. Sesudah selesai sebuah lagu, Tik Buwe mengelah nafas. Kenapa kau mengelah nafas? Tidak apa-apa, kata Tik Buwe. Hektometer. Kau kira aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan? Bukankah kau sedang memikirkan sengkong cuh, kata Nona Liong. Jangan ngaco. Nanti ku robek mulutmu, kata Tik Buwe. Saat Nona Liong memandang ke tepi danau, dia melihat. Kok Xiao Hang sedang berdiri mengawasi mereka? Sudah jangan bercanda, lihat ke sana, ada orang sedang mengawasi kita, kata Nona Liong. Hektometer. Aku paling benci pada pemuda hidung belang, lihat saja jika dia berani macam-macam dia akan tahu rasa kata Tik Buwe. Sudah jangan marah, mari kita dayung ke tempat yang sunyi, kata Nona Liong. Nona Liong meminta agar tukang perahu mendayung perahu itu ke tempat sunyi. Kok Xiao Hang agak jengkel karena dikira pemuda hidung belang. Dia bisa menyusul kedua Nona itu, tapi dia khawatir kedua Nona itu akan salah paham lagi. Ditambah lagi dia juga harus segera ke tempat Bun Tai Hiap. Dia membatalkan niatnya menyusul kedua Nona itu. Tak lama lagi aku akan bertemu dengan Giok Hian, dengan demikian semua akan jelas. Kenapa aku harus mengejar mereka pikir Kok Xiao Hang? Tapi perlukah aku menemui Giok Hian? Dia melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Ternyata dua orang sedang mengejar dia. Kok Xiao Hang kaget, saat diperhatikan dia mengenali pengejarnya itu Su Hang dan yang lainnya berpakaian wisu, pengawal istana. Mereka ada yang membawa senjata tombak cagak tiga, terisulah, yang bergelang, hingga suaranya berisik. Xiao Hang, apakah kau masih kenal padaku kata wisu itu? Orang itu orang yang mengintai di gunung-gunungan rumah Perdana Menteri yang dilihat oleh Kok Xiao Hang. Oh, kiranya kau bongsian kata Xiao Hang. Aha, rupanya kau masih mengenaliku, jadi pertemuan kita ini sudah takdir kata bongsian. Bongsian ini orang yang pernah menyerang Pek Ko Ako, bahkan dia juga pernah bertarung dengan Xiao Hang. Bongsian terluka oleh Xiao Hang. Rupanya dia dendam pada Xiao Hang. Bukankah masalah dulu sudah selesai? Apa Cainet Hoan dan Liok Hang tidak menyampaikannya padamu kata Kok Xiao Hang? Cainet Hoan dan Liok Hang itu dua pelayan Hong Pui Eeng. Mereka lah yang mengundang bongsian untuk ikut menyerang ke Pek Ko Ako. Aku tidak peduli sandiwara apa yang sedang kau mainkan dengan Buddha Shihau itu, kata bongsian mengejek. Tapi luka oleh pedangmu masih membekas. Bagaimanapun aku ini orang Kang O, aku tidak perlah kau lukai begitu saja. Jika kau mau damai boleh saja, asal kau mau kutusuk satu kali. Aku juga sepakat, asal kau mau berlutut dan memanggil kakek tiga kali padaku, aku juga mau mengampunimu kata bongsian. Kok Xiao Hang gusar? Dia langsung menantang. Silakan kalian berdua maju bersama kata Kok Xiao Hang. Bongsian sudah dihitung seperti dulu, tapi dia dinilai orang yang serakah mengharapkan kedudukan. Bongsian akan maju menyerang tapi dicegah oleh Su Hang. Biar aku yang maju lebih dulu, kata Su Hang. Aku kira yang kau tuntut itu dendam lama, biar aku yang mengadakan perhitungan dulu. Jangan banyak bicara, mau apa kalian? Mau maju bersama pun silakan kata Kok Xiao Hang. Silakan hunus pedangmu, kata bongsian sambil menggosok-gosok kepalanya. Jika kau bertarung dengan tangan kosong, mengapa aku harus memakai pedang mengalahkanmu kata Xiao Hang? Ayo maju jangan banyak mulut. Lihat pukulanku kata Su Hang. Su Hang seorang jago pengawal gedung Perdana Menteri, tentu ilmu silatnya cukup lihai. Langsung dah menyerang, tangannya bergerak memukul dengan keras. Kok Xiao Hang paham 72 jurus kimna ciuhoat atau cengkraman, dia bergeser ke kiri, tangan kiri Xiao Hang menahan siku lawan, tangan kanannya menyerang dengan pukulan ke arah muka Su Hang. Bagus keduanya mulai bertarung dengan hebat. Pukulan Su Hang berubah-ubah sebentar menggunakan. Kimna ciuhoat lalu diubah menjadi Toa sui pi ciuhoat. Ketika pukulan mereka beradu Kok Xiao Hang terdorong ke belakang. Tapi pemuda ini tetap tenang. Kok Xiao Hang agak kaget oleh kehebatan serangan Su Hang ini. Dia hebat sekalipun mungkin sulit untuk mengalahkan Xiao Hang. Tapi Xiao Hang sadar masih ada satu musuh lagi, yaitu bongsian. Maka itu Kok Xiao Hang segera berusaha menghemat tenaganya. Su Hang sudah maju lagi memukul dengan keras. Tapi kali ini Kok Xiao Hang tidak ingin mengadu kekuatan tenaga keras dengan keras. Melihat Kok Xiao Hang banyak menghindar dari serangannya, Su Hang mengira Kok Xiao Hang sudah terdesak. Saat Kok Xiao Hang menghindari adu tenaga, dia dianggap akan melarikan diri. Kau mau lari kemana kata Su Hang? Tiba-tiba Kok Xiao Hang membalikan tubuhnya, dengan tidak mempedulikan serangan lawan, Xiao Hang menyerang pada tai yang hiat Su Hang. Jari tangan kanannya bergerak cepat, dia arah lagi hiat Su Hang di bagian iganya. Bongsian sudah pernah merasakan lihainya totokan Xiao Hang, maka itu dia memperingatkan kawannya. Su Hang, awas totokannya kata bongsian. Tapi sudah terlambat Su Hang menjerit kesakitan, dia melompat dua-tiga langkah ke belakang. Lalu bersandar pada sebuah pohon hingga dia tidak sampai tergeletak di tanah. Melihat lawan terkena totokannya, Xiao Hang senang tapi juga heran. Ternyata Su Hang lihai dia tidak sampai roboh. Melihat Su Hang sudah kalah, bongsian mengangkat senjatanya. Terima serangan ku kata bongsian. Tadi sudah ku katakan, kalian maju saja bersama-sama jangan sok jagoan kata Kok Xiao Hang sambil tertawa. Wajah bongsian berubah merah. Dia gunakan senjata tombak cagaknya menyerang Xiao Hang. Jangan banyak mulut kata bongsian. Baik, ayo maju. Aku ingin segera membereskanmu kata Kok Xiao Hang. Tangan kiri Kok Xiao Hang bergerak memancing, sedang tangan kanannya segera menghunus pedangnya. Saat dia melompat ke belakang lawan, pedangnya sudah mendahului menyerang dengan jurus pek. Hang keanjit, biang lala menembus matahari. Tangan kiri Kok Xiao Hang menyerang dengan jurus Kim Iong Ho Ho, menangkap naga menaklukan harimau. Pada saat tombak cagak bongsian menusuk, saat tidak mengenai sasaran dia kaget. Dia mundur ke belakang. Suto Ako, kau tidak kenapa-napa, kan kata bongsian. Maksud teriakan ini untuk menanyakan apakah Su Hang tidak terluka, jika tidak sewaktu-waktu bisa diminta bantuannya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Terang. Bongsian kaget karena ujung tombak cagaknya kutung sebuah terpapas pedang Kok Xiao Hang yang tajam. Saat itu ujung pedang sudah mengancam ketubuh bongsian. Tapi tiba-tiba Su Hang sudah melompat maju. Bong To Ako, jangan takut. Aku tidak apa-apa, kata Su Hang. Mereka menyerang secara bersama. Kok Xiao Hang kaget, Su Hang yang sudah tertotok masih bisa maju menyerang. Melihat situasi kurang menguntungkan baginya. Xiao Hang memutarkan pedangnya. Kok Xiao Hang menggunakan jurus Citsyung Kiam Hoat yang aneh itu. Tapi melawan dua musuh memang tidak mudah. Lama-kelamaan tenaga Kok Xiao Hang berkurang juga. Untung bongsian dan Su Hang agak jerih. Mendekat, dengan demikian Xiao Hang masih bisa mengimbangi mereka. Saat dia sedang terdesak muncul seorang berpakaian tentara, dia seorang perwira perang. Matanya besar dengan alis tebal, wajahnya keren. Melihat kedatangan orang itu Su Hang jadi kikuk. Maka itu dia pura-pura tidak melihatnya. Dia merasa malu karena harus melawan Kok Xiao Hang dengan mengeroyoknya, padahal dia seorang pengawalan dalam Perdana Menteri. Kok Xiao Hang kaget. Melawan dua musuh saja dia sudah hampir kewalahan. Sekarang diambah seorang lagi. Tapi karena tidak punya pilihan, Xiao Hang bersikap tenang. Aku lihat bocah ini lihai sekali, hentikan sebentar kata orang itu pada bongsian dan Su Hang. Eh, Chiu Taijin kata Su Hang. Bocah ini harus kita tangkap, ini perintah dari Xiang ya. Saudara Su, kau salah sangka atas permintaanku, kata orang Shichiu itu. Aku tidak ingin merebut jasamu, tapi aku ingin menjajal kepandayan bocah ini. Menangkapnya tentu saja harus atas sukanya sendiri. Dengan demikian pemuda ini tidak menganggap perwira negara bodoh semua. Wajah bongsian dan Su Hang berubah merah karena malu. Mereka langsung mundur. Tapi perwira itu tidak langsung menyerang Kok Xiao Hang. Karena kau lelah, istirahat saja dulu kata perwira itu pada Xiao Hang. Xiao Hang marah dia langsung menusukan pedangnya, tapi perwira Su Chiu itu menghindarinya dengan mudah. Tusukan Kok Xiao Hang pun gagal. Kenapa kau tergesa-gesa, padahal aku harus bicara dulu dengan mereka, kata orang Su Chiu itu. Melihat lawan tidak bersenjata dan tidak membalas serangannya, Xiao Hang menghentikan serangannya. Kemudian orang itu menoleh pada bongsian dan Su Hang. Kalian kembali saja, aku tak mau bocah ini mengira kita akan mengeroyuknya kata orang itu. Chiu Tai Jin, jika kau sudah berhasil menangkapnya, tolong kami diberitahu, kata Su Hang. Tentu, jangan khawatir, kata orang itu. Tanpa banyak bicara lagi bongsian dan Su Hang lalu pergi. Sesudah berdua saja Xiao Hang maju. Apa sekarang bisa dimulai kata Xiao Hang? Kau baru bertarung, kau lari dulu seratus langkah baru ku susul, kata orang itu. Aha, apada akan menyuruhku kabur pikir Xiao Hang? Su Hang pun berpikir begitu. Dia disuruh lari seratus langkah baru disusul, bocah itu lihai, jangan-jangan, kata bongsian. Su Hang memberi isyarat. Hus, jangan bicara sembarangan. Aku yakin kepandayan Chiu Tai Jin tinggi, bocah itu tidak bisa melarikan diri kata Su Hang. Ayo lari, kenapa kau diam saja kata orang itu. Aku akan mampu menangkapmu. Aku tidak mau kau paksa, mari kita ke bukit sana. Di sana kita bertarung kata Xiao Hang. Baik kata orang itu. Dengan cepat Xiao Hang menggunakan ginkangnya. Sekejap saja dia sudah lari ratusan langkah, tapi dia tidak mendengar ada orang yang mengejarnya. Dia sedikit ragu-ragu. Dia yakin pasti perwira itu menyuruhnya kabur. Hektometer, Xiao Yang Sin Kang menghampir sempurna kata seseorang secara tiba-tiba. Tentu saja kok Xiao Hang jadi kaget sekali. Pertandingan ginkang ini bisa kita anggap seri kata. Perwira itu yang sudah berdiri di samping kok Xiao Hang. Jangan kau permainkan aku, aku tahu kepandayan ginkangmu lebih baik. Sekarang mari kita bertarung kata Xiao Hang dengan angkuh. Kau wangkuh sekali, tapi kali ini aku tidak mau bertarung denganmu. Kenapa? Bukankah kau putra kok Jusi dari Yang Chiu dan namamu kok Xiao Hang kata orang itu. Kok Xiao Hang heran orang ini tahu tentang dirinya. Benar, lalu kau mau apa kata kok Xiao Hang? Keluarga kok turunan jago silat, kata orang itu. Aku beruntung bertemu denganmu. Mari kita berkenalan. Orang itu mengulurkan tangannya, Xiao Hang tahu orang itu ingin menjajal ilmu silatnya. Maka dengan berani kok Xiao Hang menyambut tangan orang itu. Saat itu kok Xiao Hang mengerahkan tenaganya, tapi seolah tidak berpengaruh terhadap orang itu. Mau tidak mau kok Xiao Hang jadi kaget bukan kepalang. Kepandaianmu jauh lebih tinggi dariku, kata kok Xiao Hang mengaku. Orang itu tertawa. Aku sedang menguji ketajaman mataku, kata orang itu. Bukankah kau akan ke tempat bunyat hoan? Kau siapa sebenarnya, kata kok Xiao Hang? Mungkinkah sudah pernah mendengar nama Kang Lem? Ciu-ciyoh? Itulah aku kata orang itu. Jadi anda guru Kong San Po. Benar, kau sudah kenal dengan muridku, kata Ciu-ciyoh. Benar, aku sahabatnya dan pernah bekerja sama, ceritanya panjang, kata Xiao Hang. Kau dari Kim Ki Leng. Aku sahabat Hang Lemoli. Benar, aku mendapat tugas dari beliau, kebetulan. Bertemu dengan Ciu Tai Hiap, kata kok Xiao Hang. Sudah selang beberapa belas tahun yang lalu, Ciu-ciyoh pernah ikut tentara rakyat pimpinan Sin Gye Chit pasukan. Ini mundur ke daerah Kang Lem. Pasukan rakyat itu dibentuk oleh paman Ciu-ciyoh. Sesudah terjadi perang antara pasukan Song dengan kerajaan Kim, pegawai kerajaan Song banyak yang korup dan lemah, Ciu-ciyoh kurang senang, lalu meninggalkan pasukan dan mengasingkan diri. Bab 44. Zaman kembali berubah, setelah negara Song dikuasai bangsa Kim. Sekarang kerajaan Kim diserang oleh bangsa Mongol. Ditambah lagi bangsa Mongol pun berniat menguasai kerajaan Song yang sudah berada di daerah selatan Tiongkok. Maka terpaksa Ciu-ciyoh yang pencinta negara tergerak hatinya. Saat pemerintah Song membutuhkan tenaga para patriot bangsa, Ciu-ciyoh ingin menyumbangkan tenaganya membela negara. Lalu dia membentuk kembali pasukan bekas pimpinan Sin Gye-cit kemudian pasukan rakyat ini dia satukan dengan pasukan kerajaan Song. Pasukan ini diberi nama Hui-hau-kun, pasukan harimau terbang. Karena Sin Gye-cit sudah tua, maka yang maju hanya Ciu-ciyoh yang masih muda. Sebagai komandan pasukan utama kerajaan Song, Ciu-ciyoh sering datang ke gedung Perdana Menteri Hantu Ye-u. Dia datang bertemu dengan Kok Siau-hang saat pemuda itu akan meninggalkan gedung Perdana Menteri. Untung saat aku datang Hantu Ye-u sedang tidur siang, kata Ciu-ciyoh. Aku menemui Pek Klocian Pue. Dari da aku tahu tentang dirimu. Saat Pek Klocian Pue tahu Su-hang dan Bong Sian menyusulmu, dia bingung. Lalu meminta aku menyusulmu. Aku tahu kesulitan Pek Klocian Pue, kata Siau-hang. Aku sangat berterima kasih hingga aku bisa lolos dari bahaya. Tetapi apakah Ciu-locian Pue tidak khawatir jika Bong Sian dan Su-hang melapor kepada Perdana Menteri? Aku rasa dia tidak akan berani melaporkan aku, kata Ciu-ciyoh alias Heng-ciyoh. Dia sendiri berbohong bahwa apa yang dia lakukan atas perintah Hantu Ye-u. Malah jika aku tidak mengungkap kebohongannya itu, mereka yang harus bersyukur padaku. Mana berani di depan Hantu Ye-u dia mengorek kesalahanku? Jika aku kembali dan mengatakan bahwa aku tidak bisa mengejarmu, sekalipun dia curiga tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak salah tadi kau menyinggung tentang muridku Kong San Po. Bagaimana keadaan dia sekarang? Kok Siaw Hang lalu mengisahkan perkenalannya dengan Kong San Po, sampai mereka bersama-sama melawan si Bun Soya dan Ciu-Ciu-se? Mendengar keterangan itu Ciu-ciyoh girang sekali. Kedua iblis tua itu termasuk sepuluh jago kalangan Kang O, tapi kalian berdua mampu mengimbangi mereka. Itu tandanya bahwa muridku sudah maju pelajaran silatnya, kata Ciu-ciyoh. Kepandayan Kong San Po aku lebih tinggi dariku, kata Kok Siaw Hang. Dalam pertempuran itu aku hanya sebagai pembantu Kong San Po aku saja. Kau jangan terlalu merendah. Kok Siaw Hiap, kata Ciu-ciyoh. Muridku memang beruntung mendapat latihan dari tiga jago silat utama. Seperti gelombang sungai Tiang Kang, dari belakang mendorong yang di depan. Sekarang, anak-anak muda yang menggantikan kami yang sudah tua-tua. Kelihatan Ciu-ciyoh sangat bangga mendengar muridnya sudah mencapai kemajuan. Aku berpisah dengan Kong San Po aku di medan pertemu peran dan sampai saat ini belum bertemu lagi dengannya, kata Kok Siaw Hang. Tapi kami sudah berjanji akan bertemu kembali di Kim Ki Leng. Kau bilang sudah hampir setengah bulan kau di Kim Ki Leng, sekarang kau datang kemari, sedang Kong San Po belum sampai ke sana. Jangan-jangan dia mengalami bahaya, kata Ciu-ciyoh. Aku yakin tidak terjadi apa-apa pada mereka, ilmu silat Kong San Po aku tinggi, ditambah lagi dia bersama Nona Kiong yang kepandainya tidak lemah, kata Kok Siaw Hang. Nona Kiong katamu. Siapa dia kata Ciu-ciyoh. Apa yang ku ketahui Nona Kiong itu putri majikan dari Pulau Hak Hang tuh. Aku dengar ayahnya itu seorang jago silat yang berada di dua pihak dari kelompok orang jahat dan baik. Jawab Kok Siaw Hang. Oh, celaka. Celaka bagaimana kata Kok Siaw Hang? Aku kira muridku itu sangat ceroboh, mana boleh dia bersedia dinikahkan dengan Nona yang telah dijodohkan oleh ayahnya? Soal perjodohan ini sangat dirahasiakan oleh ibu muridku itu. Entah dari mana muridku bisa mengetahuinya. Barangkali anak iblis itu yang mencari calon suaminya dengan tidak tahu malu, dan menjelaskannya pada muridku kata Ciu-ciyoh. Jadi mereka sudah dijodohkan sejak mereka masih kecil kata Kok Siaw Hang yang keheranan dan bingung sekali. Benar. Kemudian Ciu-ciyoh-ciyoh mengisahkan riwayat hidup orang tua Kong Sanpo dan Nona Kiong. Sesudah mendengar cerita itu Kong Siaw Hang tersenyum. Itu kisah orang tua mereka, setahuku Nona Kiong itu baik hati, kata Kok Siaw Hang. Maksudmu, sekalipun ayah Nona Kiong dari golongan hitam, dia sendiri cukup baik, kata Kok Siaw Hang. Seperti kata pribahasa, siapa yang berdekatan dengan benda yang hitam, maka dia akan menjadi hitam, yang dekat dengan yang merah, dia juga akan menjadi merah. Nona Kiong dekat dengan Kong Sanpo aku, aku yakin Nona Kiong akan jadi orang yang baik. Lo Cianpue jangan khawatir. Tapi aku menyangsikan niat ayah Nona itu, aku yakin dia punya maksud tertentu, kata Ciu-ciyoh. Ditambah lagi ibu muridku tidak setuju dengan perjodohan ini, aku sebagai gurunya tentu juga menolak. Ciu-ciyoh bukan orang yang berpikiran kolot, hanya dengan ibu Kong Sanpo dulu pernah terjalin hubungan asmara. Sedang Kok Siaw Hang pun tidak sependapat dengan guru Kong Sanpo ini. Dia pikir jika keduanya sama-sama suka, siapapun tidak bisa menghalangi perjodohan mereka. Melihat Kok Siaw Hang diam saja, Ciu-ciyoh langsung berkata lagi. Maaf, aku harus segera kembali. Tapi aku ingin tanya apakah kau mau kutitipi barang antaran kata Ciu-ciyoh. Barang apa? Bukankah kau akan ke tempat guru Seng Liong Senin? Aku dengar tidak lama lagi dia sudah akan bertunangan. Aku ingin hadiahku ini kau serahkan kepada Seng Liong Senin sebagian. Sedangkan sebagian lagi untukmu kata Ciu-ciyoh. Mana boleh kado untuk Seng Siaw Hiap dibagi dua dengan ku kata Siaw Hang? Tapi hadiah ini bisa dibagi dua maksud locian pwee. Segera Ciu-ciyoh mengeluarkan kadonya berupa gambar orang bersilat, lengkap dengan petunjuk kero menjalankannya. Itu adalah ilmu silat rahasia bernama Tai Hang Patsok, delapan jurus mahasakti. Bagi yang telah berlatih Lwee Kang, jurus-juus ini sangat mudah dipelajari, kata Ciu-ciyoh. Ilmu ini pun cocok dijalankan dengan Iwee Kang Siaw Yang Sien Kang yang kau pelajari. Aku ingin kau juga membantu Seng Liong Senin. Ciu-ciyoh pernah mendengar dari petek bahwa Kok Siaw Hang dan Seng Liong Senin pernah menjajal kepandayan mereka di atas perahu. Dengan memberi kado itu, Ciu-ciyoh berharap Kok Siaw Hang dan Liong Senin bisa berlatih bersama, sehingga salah paham di antara mereka akan hilang sendirinya. Ciu-ciyoh tidak mengetahui bahwa sengketa yang ada di antara mereka tidak sederhana, karena soal kekasih dan ini merupakan dendam seumur hidup barangkali. Baik, akan aku sampaikan padanya. Tetapi aku tidak ingin membagi manfaat dari kado ini, kata Siaw Hang. Kok lautee, aku orang yang suka berterus terang, kata Ciu-ciyoh yang kelihatan kurang senang mendengar ucapan Siaw Hang itu. Apa kau memandang rendah ilmu tai hengpat seini, atau kau sungkan padaku karena kau baru kenal denganku? Harap Locian Puee jangan salah paham, kata Kok Siaw Hang. Ilmu silat yang Locian Puee katakan itu merupakan ilmu siat idaman semua orang persilatan. Jika ilmu itu tai hiap hadiahkan pada Boan Puee, tentu Boan Puee sangat berterima kasih sekali. Tetapi Boan Puee rasa tidak pantas berharap banyak dari tai hiap, bukan karena hendak meremehkan atau tidak menghargai hadiah tersebut, kata Kok Siaw Hang. Pendapatmu benar juga, kau bisa mengekang perasaan dan setiakawan, itu sikap yang patut dipuji, kata Ciu-ciyoh. Harap Ciu-tai hiap jangan gusar, bingkisan itu untuk Seng Siaw hiap khusus, maka lebih baik untuk dia saja, kata Kok Siaw Hang. Mengenai saling tukar ilmu silat, jika dia mau aku bersedia menerima ajakannya. Kau benar, baiklah aku tidak memaksamu, kata Ciu-ciyoh alias Heng Ciaw. Jika kau bertemu dengan Bun Tai Hiap, Bun Ek Hoan, Guru Seng Liong Senin, sampaikan salamku pada mereka. Kalau begitu aku pergi, selamat bertemu. Sesudah Ciu-ciyoh pergi dan Siaw Hang sedang sendirian kelihatan dia murung sekali. Dia terus berjalan dan mendaki ke atas gunung, makin tinggi dia berjalan terasa awan semakin tipis. Kok Siaw Hang saat itu seolah berada di tengah lautan awan yang menyelimut di daerah pegunungan. Tak lama Kok Siaw Hang melihat sebuah puncak gunung, ternyata dia sudah sampai di puncak gunung Kie Liuh Hang. Saat itu perasaan Kok Siaw Hang sedang bimbang, dia tidak tahu harus bicara apa jika dia bertemu dengan Cie Gyok Hian. Di tempat lain Seng Liong Senin pun sedang bingung apa yang dia harus katakan, jika dia bertemu dengan Cie Gyok Hian. Sejak dia bertemu dengan Pek Tek di tengah danau, pikiran Seng Liong Senin jadi tidak tentram. Saat itu Seng Liong Senin berhasil menjatuhkan Kok Siaw Hang ke dalam danau, tetapi dia belum tahu pemuda yang jatuh ke danau itu Kok Siaw Hang. Saat dia terserang pukulan Kok Siaw Hang dan dia mendengar peringatan dari Pek Tek agar dia jangan terus bertarung dengan pemuda itu. Ketika Seng Liong Senin menanyakan siapa pemuda itu, dia diberitahu bahwa pemuda itu menggunakan pukulan Cik Siaw Kiam Hoat keluarga Kok dari Iang Chiu. Kata Pek Tek keluarga Kok tergolong orang yang jujur dan lurus. Ketika itu Seng Liong Senin tidak sempat berkenalan karena dia harus segera melapor pada gurunya. Hari itu juga tanpa menunggu Kok Siaw Hang sadar dari pingsannya Seng Liong Senin telah kembali. Namun demikian di sepanjang jalan pun Seng Liong Senin jadi agak cemas. Jangan-jangan dia Kok Siaw Hang pikir Seng Liong Senin. Sambil berjalan dia berpikir terus. Jika benar Kok Siaw Hang masih hidup, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus memberitahu nona Cik pikir Seng Liong Senin? Sebenarnya antara Cik Giyok Hian dan dia sudah ada keputusan, tiga hari lagi mereka akan menikah. Tetapi jika pada saat bahagia itu tiba-tiba muncul Kok Siaw Hang, maka suasana bahagia itu akan berubah menjadi kegemparan. Sekalipun tidak terjadi kekacauan, paling tidak akan menimbulkan perasaan kurang enak. Ketika Seng Liong Senin sampai di rumah gurunya, hari telah tengah malam. Saat dia sampai Cik Giyok Hian yang tinggal di kamar belakang rumah gurunya sudah tidur. Seng Liong Senin segera menemui gurunya lalu melaporkan pertemuannya dengan Pek Tek. Dia mengatakan bahwa perlu waktu untuk memujuk Perdana Menteri Han Tsu Yew, agar dia bersedia melawan musuh. Guru Seng Liong Senin pun berpendapat sama. Semula aku kira kau baru pulang besok, ternyata malam ini juga kau sudah sampai, kata Bun Yat, Ek, Hoan. Kau mau menemui Giyok Hian sekarang? Tidak perlu suhu, besok saja, kata Seng Liong Senin. Saat itu Seng Liong Senin masih bimbang entah apa yang harus diakatakan pada Cik Giyok Hian. Kalau kau tidak ingin bertemti sekarang, itu pun baik. Apalagi tiga hari lagi kalian sudah menjadi suami istri, kata Bun Yat, Hoan. Saat pernikahanmu, akan ku umumkan bahwa kau kuangkat menjadi ahli warisku. Terima kasih, suhu, kata Seng Liong Senin. Silakan suhu istirahat aku mohon diri. Kelihatan Bun Yat, Hoan heran melihat muridnya tidak gembira seperti biasanya. Ya, baik. Kau juga harus beristirahat, kata Bun Ek, Hoan. Sesampai di kamar, Seng Liong Senin tidak bisa tidur. Dia keluar lalu jalan-jalan di tepi gunung. Tak lama ada orang mendekatinya. Seng Siaw Hiap, kapan kau pulang? Ketika Seng Liong Senin menoleh dia mengenali orang yang menegurnya itu Cainet Hoan. Salah seorang pelayan Nona Hong Pue Eng yang ikut mengantarkan Hong Pue Eng pada saat Nona Hong diantar akan ke Yang Chiu menemui calon suaminya, Kok Siaw Hong? Aha, kenapa aku tidak mencari keterangan darinya pikir Seng Liong Senin? Sesudah keributan di Pek Hoa Kho, Cainet Hoan dan Liu Hong bergabung dengan tentara rakyat. Tetapi saat tentara Mongol menyerang, Cainet Hoan terpisah dari induk pasukannya hingga terlunta-lunta sampai di Kang Lam. Di sini dia tinggal di rumah Bun Yat Hoan. Bun Yat Hoan dikenal sebagai pemimpin persilatan di Kang Lam. Dia banyak pengikutnya. Sekarang dia sedang berusaha membujuk pihak pemerintah Song untuk melawan musuh. Sementara itu dia juga sedang menghimpun kekuatan rakyat untuk berjuang melawan musuh. Sesudah saling memberi hormat, Cainet Hoan mulai bicara. Seng Siaw Hiap, kau baru kembali dari daerah utara, apakah sempat mendengar tentang keselamatan Nona Hong Pue Eng, majikan kami kata Cainet Hoan. Ya, aku sudah mendengar. Katanya Nona Han sekarang sudah ada di Kim Ki Leng, di tempat Hang Lamoli kata Seng Leong Senin. Tapi saat aku di sana, Nona Han belum ada di sana. Toa Siok, aku dengar Nona mu sudah dijodohkan dengan Kok Siaw Hang dari Iang Chiu, benarkah begitu? Benar, tetapi aku sudah tidak ingin menyebut-nyebut nama pemuda itu lagi kata Cainet Hoan. Kenapa? Dia tidak berbudi dan ingkar janji. Aku senang sebab aku dengar dia telah mati kata Cainet Hoan. Apa benar begitu? Aku dengar dari seorang sahabatku dia pernah bertemu dengan orang yang mirip dengan Kok Siaw Hang, entah dia atau bukan kata Seng Leong Senin. Bagaimana rupa orang itu dan di mana temanmu bertemu dia tanya Cainet Hoan. Seng Leong Senin lalu menceritakan keadaan Kok Siaw Hang pada Cainet Hoan, dan berkata, Temanku bertemu di Telaga Siaw beberapa hari yang lalu, maka temanku dulu dia pernah bertemu dengan Kok Siaw Hang. Sedang orang itu katanya mirip dengan Kok Siaw Hang, kata Seng Leong Senin. Kata temanku, jika benar dia Kok Siaw Hang kita harus mengajaknya bergabung melawan musuh. Seng Leong Senin sengaja membohongi Cainet Hoan, tapi tak lama Cainet Hoan menjawab. Orang yang mirip di dunia ini sangat banyak, tetapi bergaul dengan orang semacam dia, tidak ada gunanya kata Cainet Hoan. Dari ucapan Cainet Hoan ini Seng Leong Senin langsung menerka bahwa orang yang dia temui dan sempat bertarung dengannya itu benar Kok Siaw Hang. Sesudah yakin pemuda itu saingannya, Seng Leong Senin berkata lagi. Aku dengar dulu keributan yang terjadi di Pek Hoa Kok gara-gara pemuda itu mencintai nona Cik Giyok Hian. Benarkah begitu kata Seng Leong Senin? Benar, bocah tidak berbudi itu telah menyanyiakan nona kami, maka itu terjadi keributan di Pek Hoa Kok. Semua itu gara-gara dia mencintai nona Cik yang entah bagaimana berhasil dia jebak. Kemudian dia berpisah dengan nona Cik. Sekalipun dia sudah mati aku masih membencinya. Aku pikir sebaiknya masalah itu jangan kau ungkit kembali. Kau akan segera menikah dengan nona Cik, jadi tidak perlu kau memikirkan masalah itu lagi kata Cainet Hoan. Jawaban Cainet Hoan memuaskan Seng Leong Senin. Dia tidak mengira jika Cainet Hoan begitu membenci Kok Siaw Hang. Terima kasih, Toa Siok, kata S.R.T.G. Leong Senin. Kemudian keduanya berpisah dan Seng Leong Senin masuk ke kamarnya akan tidur. Tetapi sesampai di kamarnya, Seng Leong Senin tetap gelisah. Dia bingung dan berpikir, apakah dia harus memberitahu nona Cik tentang pertemuannya dengan Kok Siaw Hang atau jangan. Ini yang terus membuat hati Seng Leong Senin bingung bukan main. Sebenarnya bukan Seng Leong Senin saja yang sedang bingung, tapi Cik Giyok Hian pun sedang bingung di kamarnya. Pernikahannya dengan Seng Leong Senin hanya tinggal beberapa hari saja. Akhir-akhir ini nona Cik pun sulit tidur. Malam itu pun nona Cik tidak bisa tidur nyenyak. Dia duduk di depan jendela kamarnya maamun sambil bersandar pada jendela. Dia ingat saat dia bersumpah akan sehidup semati dengan Kok Siaw Hang, tapi sekarang gak akan menikah dengan pemuda lain. Tidak ku sangka hidup ini akan jadi begini, Kok Siaw Hang kini telah tiada, tetapi bagaimana andai kata dia belum mati pikir nona Cik yang agak tersentak sejenak. Ya, bagaimana jika dia masih hidup, sedang aku menikah dengan pemuda lain. Habar tentang kematian Kok Siaw Hang itu dia dengar dari orang lain. Memang dia pernah ke lembah tempat Kok Siaw Hang mengalami kecelakaan. Nona Cik pun pernah bertemu dengan salah seorang anggota Kepang. Dari orang itu dia dengar Kok Siaw Hang terpanah oleh musuh. Tetapi dia belum yakin sekali, karena dia tidak menemukan mayat kekasihnya itu. Hal inilah yang membuat dia mau tidak mau jadi sanksi juga. Ah ah ah, siapa tahu anggota Kepang yang mau mati itu bicara ngaco dan bagaimana jika Siaw Hang masih hidup begitu pikir nona Cik. Sampai Fajar menyingsing Cik Giyok Hian belum juga bisa tidur. Semalam penuh Cik Giyok Hian tidak memejamkan matanya. Haripun, telah pagi. Burung-burung mulai terdengar berkicau dan melompat-lompat dari dahan ke dahan. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Siapa tanya Cik Giyok Hian? Aku kata Seng Leong Senin. Mendengar suara pemuda itu, Cik Giyok Hian tersentak kaget dan girang. Dia segera berjalan dan membukakan pintu kamarnya. Tampak Seng Leong Senin berdiri di depan pintu kamar dan kelihatan agak lesu. Semalam Seng Leong Senin tidak bisa tidur dan, sepagi itu dia langsung menemui Nona Cik. Dia tidak mengira kalau Nona itu semalam juga tidak bisa tidur seperti dia. Hai, kau sudah pulang? Kapan kau pulang? Kata Cik Giyok Hian. Kau kelihatan pucat, pasti kau kelelahan. Aku baru pulang tadi malam, kata Leong Senin. Karena aku pikir kau sudah tidur, aku tidak ingin mengganggumu. Baru sekarang aku menemui mu. Nona Cik tersenyum. Sepagi ini kau sudah mencariku, apa ada urusan penting? Tanya Cik Giyok Hian. Sehari saja aku tidak bertemu denganmu, hatiku merasa tidak enak. Apa aku tidak boleh menemui mu jika tidak ada masalah penting? Kata Seng Leong Senin. Lih, kau sekarang pandai bergurau. Sejak kapan kau jadi pandai merayu, kata Nona Cik? Sebenarnya, memang ada yang ingin aku sampaikan padamu, kata Seng Leong Senin. Ini khabar gembira lo. Khabar gembira? Khabar apa, tuh? Pasti tentang kau berhasil memujuk hantu Yew, bukan kata Cik Giyok Hian. Bukan. Maksudku masalah pribadi, kata Seng Leong Senin. Hektometer. Kalau begitu katakan saja, kata Cik Giyok Hian. Semula Seng Leong Senin akan langsung membicarakan pertemuannya dengan Kok Xiao Hong, tapi dia agak ragu lalu berpikir akan membicarakan masalah itu lain kali saja. Maka itu dia mengubah pembicaraannya ke masalah lain. Suhu mengatakan di harian bahagia kita beliau akan mengumumkan pengangkatanku sebagai ahli warisnya di depan para tamu, kata Seng Leong Senin. Bagus, ku ucapkan selamat. Dengan demikian kelakau juga akan menjadi Beng Cu daerah Kang Lem. Ini khabar yang mengembirakan, tapi khabar itu tidak menyangkut mengenai diriku, kata Cik Giyok Hian. Kenapa tidak kata Seng Leong Senin heran? Bukankah jika aku jadi bulim Beng Cu daerah Kang Lem, kau juga menjadi nyonya Beng Cu? Iihah, sembarangan bicara saja. Mana mungkin aku punya rejeki sebesar itu? Bicarakan soal lain saja kata Cik Giyok Hian dengan wajah merah. Habar itu sebenarnya membuat Nona Chi gerang bahkan dia merasa bangga jika bisa menjadi istri seorang Beng Cu. Tetapi tak lama tampak Nona Chi termenung. Hai, ada apa denganmu? Kenapa kau diam kata Seng Leong Senin? Tidak apa-apa, kata Nona Chi. Wajahmu kelihatan muram aku rasa ada yang mengganggu pikiranmu. Kau benar, kata Seng Leong Senin. Aku ingin mengatakannya padamu, tapi aku mohon kau jangan marah. Marah? Kenapa aku harus marah? Sebentar lagi kita akan menjadi suami istri. Masalah apapun mana ada yang tidak bisa dibicarakan di antara suami istri kata Cik Giyok Hian. Kau benar, dua hari lagi kita resmi menjadi suami istri, tetapi sekarang aku justru jadi cemas kata Seng Leong Senin. Cik Giyok Hian menatap ke arah wajah calon suaminya itu. Apa yang kau cemaskan kata Cik Giyok Hian? Aku khawatir terjadi sesuatu, misalnya ada rintangan. Kata Seng Leong Senin. Dari mana datangnya rintangan itu kata Cik Giyok Hian? Maafkan aku jika baru sekarang hal ini aku katakan padamu, kata Seng Leong Senin. Andai kata sekarang kau bertemu dengan Kok Siow Hong, apakah kau tidak menyesal menjadi istriku? Jantung Cik Giyok Hian sejenak berdebar-debar karena terperanjat mendengar pertanyaan dari Seng Leong Senin itu. Kita sudah dengar bahwa dia sudah meninggal, bagaimana aku bisa bertemu lagi dengannya kata Cik Giyok Hian. Ya, aku hanya berandai-andai saja, kata Seng Leong Senin. Seandainya benar dia belum meninggal dan kau bertemu lagi dengannya. Bagaimana pendapatmu? Jantung Cik Giyok Hian kembali berdebar-debar. Leong Senin kau masih waraskan? Kau jangan ngaco tidak karuan kata Cik Giyok Hian. Tidak, aku tidak bicara ngawur kata Leong Senin. Jika benar dia masih hidup, kau lebih suka pada dia atau padaku? Tiba-tiba air matu Cik Giyok Hian meleleh. Kau jangan desak aku, Leong Senin. Kenapa kau berkata begitu? Apakah kau telah melihat dia kata Cik Giyok Hian? Aku juga belum yakin, apakah orang itu dia atau bukan kata Seng Leong Senin. Tetapi aku memang pernah bertemu deng-deng berkelahi dengannya. Orang itu pandai ilmu Cik Syuk Yam Hoat keluarga kok. Entah dia atau bukan aku juga tidak tahu. Aku berharap saja agar orang itu bukan dia. Tetapi jika benar orang itu dia, aku juga gembira. Asal kau bahagia, aku pun sudah senang dan aku bersedia mengalah darinya dan kau boleh kembali kepadanya. Tanpa disadarinya Cik Giyok Hian mengulurkan tangannya hendak menutup mulut pemuda si Leong itu. Sudah. Kau jangan bicara lagi kata Cik Giyok Hian. Apa kau yakin orang itu bukan dia kata Leong Senin. Orang yang bisa Cik Syuk Yam Hoat bukan hanya kok. Siau Hang seorang, kata Cik Giyok Hian. Murid Jentian Gou pun aku yakin bisa menggunakan ilmu itu. Kata-kata Cik Giyok Hian ini sebenarnya hanya untuk menenangkan hatinya yang mulai gelisah. Dia penasaran tetapi tidak berani menanyakan tentang orang yang ditemui Seng Leong Senin. Semula Seng Leong Senin gelisah, tapi ketika menyaksikan nona Cik tenang dia pun mulai tenang. Malah Seng Leong Senin yakin dia sudah bisa menggantikan kedudukan Siau Hang di hati gadis ini. Jika benar orang itu dia, aku memang rela mengalah demi kebahagiaanmu. Tetapi terus terang, aku akan menyesal seumur hidup. Sekalipun aku diangkat menjadi bengcu di daerah Kang Lem, bagiku tidak ada artinya kata Seng Leong Senin. Kau masih kelihatan lelah, istirahatlah, kata nona Cik. Sesudah itu Seng Leong Senin meninggalkan kamar Cik Giyok Hian. Setelah Seng Leong Senin pergi, hati Cik Giyok Hian jadi gelisah. Dia mengambil buku untuk menghilangkan kegelisahannya. Tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi membaca buku itu. Dia letakkan buku itu dan berjalan keluar kamar. Pikiran nona Cik kacau sekali. Bagaimanapun dia hendak melupakan Kok Xiao Hong, tetapi dia pernah bersumpah akan sehidup semati dengannya. Selamat pagi nona Cik sapa Cik L. T. Hoan. Pagi, Cik T. A. Siok, jawab Cik Giyok Hian. Ketika itu sebenarnya Cik Net Hoan hendak menghadang kedatangan Kok Xiao Hong. Semalam sesudah mendengar keterangan dari Seng Leong Senin dia jadi penasaran. Dia kira Kok Xiao Hong akan menyusul dan datang ke tempat itu. Tapi ternyata justru berpapasan dengan Cik Giyok Hian. Maafkan aku nona Cik, aku belum mengucapkan selamat kepadamu, kata Cik Net Hoan. Wajah nona Cik berubah merah, dengan tersipu-sipu nona Cik menyaut. Terima kasih Cik T. A. Siok, bagaimana keadaan majikanmu nona Huan? Apakah sudah mendapat habar tentang dia kata Cik Giyok Hian? Sudah, aku dengar nonaku sudah ada di Kim Ki Leng, kata Cik Net Hoan sambil tertawa. Syukurlah, hubunganku dengan nonamu seperti saudara saja. Sayang dia tidak ada di sini. Canto A. Siok, apakah kau masih marah padaku kata Cik Giyok Hian? Oh tidak. Kejadian dia di Pek Hoa Kok dulu, terus terang semua karena kecerobohanku, kata Cik Net Hoan. Jika kau tak gusar padaku bagaimana aku marah padamu. Itu semua gara-gara bocah bernama Kok Siau Hang itu. Terus terang dia juga tidak bisa disalahkan, kata Cik Giyok Hian. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan masalah itu lagi. Aku dengar dia sudah meninggal, jadi benar kenapa aku harus mengungkit-ungkit masalah orang yang telah meninggal, kata Cik Net Hoan. Sudahlah, kata nona Chi. Kita jangan sebut-sebut dia lagi. Memang begitu, tapi sayang, Cik Net Hoan tak meneruskan kata-katanya. Sayang bagaimana? Di harian bahagiamu, nona kami tidak bisa hadir untuk mengucapkan selamat padamu, kata Cik Net Hoan. Eh, eh, ha, ngomong tentang nonamu aku jadi ingat sesuatu dan ingin minta bantuan pada Cento Asho, kata nona Chi. Katakan saja, jangan segan-segan, kata Cik Net Hoan. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu lagi dengan nonamu atau tidak. Jika kau bertemu dengannya, tolong. Kau sampaikan titipanku padanya, kata Chi Giok Hian. Sesudah itu nona Chi mengeluarkan batu giok dari sakunya, lalu benda itu diserahkan pada Cik Net Hoan. Ketika diperhatikan batu giok itu terukir indah sekali, lukisan seekor naga dengan seekor burung hong. Cik Net Hoan kaget melihat benda itu lalu berkata, Jika nonaku tahu di hari bahagia itu, dialah yang harus memberimu bingkisan, malah sekarang kau yang memberinya bingkisan ini, kata Cik Net Hoan. Serahkan saja benda itu, aku yakin nonamu akan tahu apa maksudnya, kata Cik Giok Hian. Baik, aku permisi akan kembali. Sesudah nona Chi meninggalkannya sendirian, Cik Net Hoan mengamati benda di tangannya itu. Eh, apa maksud nona Chi memberi hadiah ini pikir Cik Net Hoan? Pada saat sedang kebingungan dari arah sebuah lereng, kelihatan Kok Xiao Hang berjalan mendatangi. Di sepanjang jalan Kok Xiao Hang memutar otak. Dia bingung apa yang harus dia katakan, jika dia bertemu dengan Cik Giok Hian? Pada saat Kok Xiao Hang itu dia jadi kaget karena bertemu dengan Cik Net Hoan di tempat itu. Eh, Cento Asyok, apa khabar? Kapan Cento Asyok sampai kata Kok Xiao Hang? Khabar buruk kata Cik Net Hoan. Keluarga majikanku berantakan hingga aku harus hidup di pengembaraan. Oh, rupanya Cento Asyok masih marah padaku kata Kok Xiao Hang. Oh, mana berani aku marah padamu, tapi aku ingin bertanya, kau mau apa datang kemari kata Cik Net Hoan. Aku ingin menemui Bun Tai Hiap dan Seng Xiao Hiap, jawab Kok Xiao Hang. Kau ingin menemui Seng Liong Seng In. Untuk urusan apa kata Cik Net Hoan. Ada sedikit masalah yang harus kubicarakan dengan mereka, kata Xiao Hang. Maaf, ku nasehati kau. Aku minta kau jangan mencari gara-gara lagi di tempat ini kata Cik Net Hoan yang tiba-tiba saja jadi emosi. Aku kira Paman Chen salah paham, untuk apa aku cari gara-gara kata Kok Xiao Hang. Aku tidak salah paham, kau kira aku tidak tahu. Terus terang saja kau datang karena kau dengar Seng Liong Senin dan Cik Yogyak Hian akan menikah, bukan kata Cik Net Hoan. Masalah itu aku sudah tahu, kata Kok Xiao Hang. Tetapi, tapi apa? Kau telah menyusahkan nona kami, apa itu belum cukup? Sekarang kau akan mengacaukan pernikahan nona Chi, begitu kata Cik Net Hoan tambah sengit. Paman Chen, dengar dulu keteranganku. Kedatanganku atas perintah Liu Klim Beng Chu Liu Li Hiap kata Kok Xiao Hang. Oh, jadi kau datang dari Kim Ki Leng. Benar, malah nonamu pun ada di sana kata Xiao Hang. Jadi kalian bersama-sama dengan nonaku kata Cik Net Hoan yang berubah lebih ramah. Benar, aku ke Kim Ki Leng bersama nonamu. Dia telah memaafkan kesalahanku, semoga paman juga begitu kata Kok Xiao Hang. Kau masih muda, jika kau bisa memperbaiki kesalahanmu, itu bagus sekali, kata Cik Net Hoan. Tapi, sebelum aku bertemu dengan nonaku, aku masih belum percaya sepenuhnya keteranganmu. Baik, untuk apa aku berbohong pada paman kata Kok Xiao Hang sambil tersenyum. Ya, jadi kau akan kembali ke Kim Ki Leng setelah tugasmu selesai kata Cik Net Hoan. Benar, kata Kok Xiao Hang. Bagus, kalau begitu harapkah serahkan benda ini pada nonaku kata Cik Net Hoan sambil menyerahkan batu giyok pemberian Cik Giyok Hian pada Xiao Hang. Melihat benda yang diserahkan Cik Net Hoan, wajah Kok Xiao Hang berubah serius. Dari mana paman can mendapatkan benda ini kata Xiao Hang? Benda ini bukan hasil curian juga bukan milik nonaku, dari pertanyaanmu itu aku yakin kau tahu asal-usul benda ini kata Cik Net Hoan. Benar aku tahu asal-usulnya, coba paman jelaskan dari mana benda ini kata Xiao Hang. Dari nonaci, dia ingin aku menyerahkannya pada nonaku. Sebaiknya benda itu ku titipkan padamu saja kata Cik Net Hoan. Dada Kok Xiao Hang serasa mau meledak, tapi dia mencoba menahan diri. Batu giyok itu lalu dia simpan baik-baik. Dugaanku benar, pantas aku rasanya mengenali benda itu kata Xiao Hang. Baik, akan ku sampaikan benda ini pada nonamu. Katakan pada nonaci jangan khawatir, pesannya akan ku sampaikan sendiri pada nonahan. Batu itu disebut Liong Hang Pue atau Perjodohan Naga dan Burung Hang. Batu itu milik keluarga Kok Xiao Hang yang dia berikan kepada Cik Giyok Hian sebagai tanda pengikat jodoh mereka. Diluar dugaan batu itu kini berada di tangan Cik Net Hoan, dan diserahkan sendiri oleh Cik Giyok Hian untuk diberikan pada Hang Pue Eng. Sekarang benda itu kembali pada pemiliknya. Dari kejadian ini Kok Xiao Hang sadar bahwa Cik Giyok Hian telah memilih pria lain untuk menjadi suaminya. J.T.S.Nya dia telah memutuskan hubungannya dengan Kok Xiao Hang, dan ingin menjodohkan kembali Kok Xiao Hang Deng Tu, Hang Pue Eng. Nah, sekarang apa kau masih ingin bertemu dengan Bun Tai Hiap kata Cik Net Hoan? Benar, aku harus menyampaikan pesan Li Uli Hiap, kata Kok Xiao Hang. Sesudah bertemu Bun Tai Hiap sebaiknya kau segera kembali, tidak perlu kau temui Seng Liong Senin kata Cik Net Hoan. Tidak, aku harus menemuinya untuk apa kau temui dia. Aku juga dititipi barang untuk disampaikan kepadanya, kata Xiao Hang. Kenapa titipan itu tidakkah serahkan saja pada gurunya kata Cik Net Hoan? Kau benar, baiklah. Tolong antarkan aku menemui Bun Tai Hiap kata Kok Xiao Hang. Baik, kau tunggu sebentar akan kulihat apakah Bun Tai Hiap sudah bangun atau belum kata Cik Net Hoan. Jelas dari kata-katanya Cik Net Hoan tidak ingin Kok Xiao Hang bertemu dengan Seng Liong Senin, maka itu dia akan mengatur dulu pertemuan Kok Xiao Hang dengan Bun Tai Hiap. Kok Xiao Hang setuju saja, padahal dia sedang mengemban tugas penting, tapi kenapa pertemuannya harus diatur seolah dia punya tugas rahasia saja. Kok Xiao Hang lalu menunggu. Saat sedang menunggu dia mendengar suara bentakan orang. Oh bagus. Ternyata kau menyusulku kemari. Saat Kok Xiao Hang menoleh dia mengenali orang itu Seng Liong Senin. Rupanya Seng Liong Senin bertemu dengan Kok Xiao Hang tanpa disengaja. Saat itu dia sedang bingung. Dia yakin satu dua hari ini pasti Kok Xiao Hang akan datang menemuinya. Ternyata itu benar. Semula Seng Liong Senin berpikir akan mempertemukan Kok Xiao Hang dengan Cik Giyok Hian, seperti janjinya pada Nona Chi. Tetapi rasa cintanya pada Nona Chi membuat dia bimbang dan batal memenuhi janjinya. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak kebahagiaan kami pikir Seng Liong Senin. Maka itu dia langsung menegur Kok Xiao Hang dengan kasar. Kok Xiao Hang langsung memberi hormat. Aku kira kau salah paham, saudara Seng Kata Xiao Hang. Tetapi sebelum menjawab Seng Liong Senin sudah menghunus pedangnya. Hektometer. Kau metumeti musuh yang lolos dari tangan Pek Locian Pue Te, kau kemari hendak mengelabuiku, bukan kata Seng Liong Senin yang langsung menyerang. Serangan itu sangat berbahaya ditambah lagi pedang Seng Liong Senin menusuk dengan jurus kengsin pithoat ajaran Bun Tai Hiap. Serangan itu bertubi-tubi hingga Kok Xiao Hang terdesak. Walau tidak kubunuh dia, paling tidak aku harus mengusirnya agar dia tidak berani datang lagi pikir Seng Liong Senin. Kok Xiao Hang kaget karena diserang oleh Seng Liong Senin. Melihat serangan maut lawan, akhirnya Kok Xiao Hang berpikir. Aku tidak boleh mengalah terus pikir Kok Xiao Hang, sebab di akhirnya aku takut kepadanya. Dengan cepat Kok Xiao Hang menghunus pedangnya lalu dia menggunakan Chit Siu Kiam Hoat untuk menghadapi serangan Seng Liong Senin ini. Ketika pertama kali bertemu di tengah danau, Kok Xiao Hang tercebur diserang Seng Liong Senin. Dengan demikian Seng Liong Senin mengira dengan mudah akan dapat mengalahkan Kok Xiao Hang. Tapi Seng Liong Senin kaget, saat Kok Xiao Hang bersungguh-sungguh meladeninya. Eh, aneh sekali. Kepandainya berbeda sekali dengan tempoh hari. Jika aku kalah olehnya, masalah akan jadi kacau sekali pikir Seng Liong Senin. Dengan tak sabar Seng Liong Senin melancarkan serangan hebat ke arah Kok Xiao Hang. Sebaliknya Kok Xiao Hang pun tidak tinggal diam. Dia juga melancarkan serangan hebat. Pedang Kok Xiao Hang meluncur ke arah sasaran. Sedang serangan Liong Senin pun sudah terlanjur dilancarkan. Untuk menangkis serangan Kok Xiao Hang, jelas sudah terlambat. Dada Seng Liong Senin akan tertusuk pedang lawan. Tetapi Kok Xiao Hang tidak berniat melukainya. Saat tujung pedang hampir mengenai dada lawan, tiba-tiba dia tahan. Seng Xiao Hiap, sekarang kau tahu bahwa aku tidak berniat jahat padamu, kan kata Kok Xiao Hang. Seng Liong Senin pemuda congkah, dinasihati begitu dia kurang senang. Bukan senang diberi hati, tiba-tiba Seng Liong Senin malah melancarkan serangan mendadak. Dia gunakan jurus Pek Kho Otian Ih, Bang Au Putih membentangkan sayap. Serangan itu membuat Kok Xiao Hang kaget, dia melompat mundur. Untung ujung pedang Seng Liong Senin hanya mengenai lengannya. Aku tidak ingin menjelakaimu, kenapa benar kau ingin mengadu jiwa dengan ku kata Kok Xiao Hang. Tapi karena serangan-serangan Seng Liong Senin semakin hebat, terpaksa Kok Xiao Hang harus waspada dan membalas serangannya. Sekembali dari pertemuannya dengan Chen L.T. Hoan, Chi Giyok Hian pun termenung sendiri. Dia anggap sikap Seng Liong Senin akhir-akhir ini agak aneh. Nona Chi menduga, bahwa Chen L.T. Hoan pernah mendengar tentang datangnya Kok Xiao Hang ke tempat itu. Maka itu Nona Chi tidak jadi kembali ke kamarnya. Dia berbalik ke tempat tadi. Saat dia sampai kebetulan pertarungan antara Kok Xiao Hang dengan Seng Liong Senin tengah berlangsung. Melihat pertarungan itu Chi Giyok Hian langsung berteriak. Hentikan. Hentikan. Saat itu baik Kok Xiao Hang maupun Seng Liong Senin sedang melancarkan serangan hebat. Melihat kedatangan Chi Giyok Hian ini Kok Xiao Hang terperanjat. Begitupun. Serangan Liong Senin, entah tidak bisa dihentikan, atau memang gemas dia menusukan pedangnya. Liong Senin, tahan kata Chi Giyok Hian. Ujung pedang Seng Liong Senin meluncur di atas bahu Kok Xiao Hang, ini membuat pakaian Xiao Hang terkena pedang Liong Senin. Untung Kok Xiao Hang tidak terluka. Oh, ternyata kalian saling mengenal, maafkan aku kata Seng Liong Senin. Jadi dia ini saudara Kok, terimalah ucapan selamatku. Wajah Nonachi memerah. Jantungnya berdebar dia mencoba menenangkan hatinya. Liong Senin, dia adalah Kok To Ako yang aku katakan padamu, kata Giyok Hian. Xiao Hang, aku kira kau. Kau. Tanda petik. Ya, kau kira aku sudah mati di Ceng Iyong Kou, bukan? Memang aku telah hidup kembali setelah mati di Ceng Iyong. Selamat, aku girang, kata Nonachi. Selamat, selamat. Kawan lama telah bertemu kembali. Tapi, apakah kedatanganmu? Ini sengaja untuk mencari Giyok Hian kata Seng Liong Senin yang cemburu bukan main. Pertanyaan Seng Liong Senin ini membuat Ceng Iyong Hian tertegun, dia mengawasi Kok Xiao Hang dan ingin mendengar jawaban pemuda itu. Saat itu Kok Xiao Hang merabah kesakunya, di sana terdapat batu giyok yang baru. Diterimanya dari Cainet Hoan. Maka itu pemuda ini menjawab tegas. Benar, aku sudah tahu Ceng Iyong Hian ada di sini. Tetapi kedatanganku kemari dengan dua masalah, kata Kok Xiao Hang. Aku senang bisa bertemu lagi dengan Nonachi di sini. Melihat sikap dingin Kok Xiao Hang hati Ceng Iyong Hian terasa pedis sekali. Pasti dia membenciku, tetapi bagaimana aku menjelaskannya pada dia pikir Ceng Iyong Hian. Apa kedua urusan yang kau bawa itu kata Seng Liong Senin dengan tajam? Aku ingin membicarakannya denganmu, kata Kok Xiao Hang. Pertama, aku akan menyampaikan bingkisan. Dia lalu menyerahkan kitab ilmu silap pada Liyong Senin. Ini titipan dari Keng Lampai Hiyap Ciu Ciu untukmu. Kemarin secara kebetulan aku bertemu dengan beliau. Dia bilang mungkin dia tidak sempat menghadiri hari bahagia kalian. Maaf, aku sendiri terlambat mengetahui hal itu, hingga aku tidak punya bingkisan untuk kalian, kata Kok Xiao Hang. Seng Liong Senin semula akan pura-pura tidak kenal pada Kok Xiao Hang, tetapi secara terus terang Kok Xiao Hang malah menjelaskannya. Terima kasih atas kebaikanmu, Kok Aheng, kata Seng Liong Senin. Kau sahabat nonaci, jelas kau juga sahabatku. Apa kau bersedia bermalammu untuk ikut merayakan pernikahan kami? Maaf, aku masih punya urusan penting, jadi aku harus segera kembali. Mungkin aku tidak bisa hadir dalam pesta pernikahan kalian, kata Kok Xiao Hang. Sayang sekali, kata Seng Liong Senin. Urusan yang kedua mengenai apa? Aku harus menemui gurumu untuk menyampaikan pesan dari Li Uli Hiap, kata Kok Xiao Hang. Oh, begitu. Baik, mari ku antar kau menemui guruku, kata Seng Liong Senin. Aku sudah minta bantuan Cento Asiok, kata Xiao Hang. Mendengar Kok Xiao Hang utusan dari Kim Ki Leng, Cigiok Hian Girang sekali. Xiao Hang, aku dengar Nci Pui Eeng ada di sana, apa benar kata nonaci? Ya, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu, kata Xiao Hang. Mengenai apa tanya nonaci agak terperanjat. Aku dan Pui Eeng merencanakan akan menikah tahun depan, kali ini aku menyesal tidak bisa menghadiri pernikahan kalian. Aku mohon tahun depan kalian suami istri bisa datang pada pernikahan kami, kata Kok Xiao Hang. Sebenarnya janji menikah itu belum ada di antara Kok Xiao Hang dan Hon Pui Eeng. Kata-kata Kok Xiao Hang itu hanya untuk menenteramkan hati Cigiok Hian agar bisa menikah dengan Seng Liong Senin. Keterangan Kok Xiao Hang ini membuat Cigiok Hian kaget dan juga girang. Memang Hon Pui Eeng lebih baik dariku kata nonaci. Baiklah, tahun depan aku akan datang. Sesudah itu nonaci berpikir. Ternyata hati Kok Xiao Hang begitu cepat berubah, semalam aku masih mengenangnya pikir nonaci. Saat Cainet Hoang muncul, dia kaget menyaksikan ketiga orang yang sedang berkumpul itu. Oh, jadi kalian sudah saling mengenal kata Cainet Hoang. Benar, kata Kok Xiao Hang. Sudah ku sampaikan mengenai kedatanganmu. Kok Xiao Hiap. Harap Seng Xiao Hiap mau mengantarkan tamu gurumu ini kata Cainet Hoang. Baik, kata Seng Liong Senin. Cento Asiok, aku kurang enak badan, maukah kau mengantarkan aku kata Cigiok Hian. Baik, kata Cainet Hoang. Terus terang Cainet Hoang kagum pada nonaci yang ingin menghindari Kok Xiao Hang, bahkan dia merasa kagum pada Seng Liong Senin yang luar budi. Tapi sebenarnya keadaannya justru sebaliknya. Kok Xiao Hang menemui Bun Tai Hiap. Saat bertemu guru Seng Liong Senin langsung berkata dengan gembira. Namamu dan nama ayahmu sudah lama aku kagumi, kata Bun Tai Hiap. Sekarang aku bertemu denganmu. Kau sebaya dengan muridku Seng Liong Senin, dia banyak membantu urusanku. Terima kasih atas pujian Beng Cu, mana berani aku disamakan dengan muridmu kata Kok Xiao Hang. Jangan sungkan, kata Seng Liong Senin. Sekarang, coba kau katakan, kau membawa halbar apa untuk kami kata Bun Tai Hiap. Kok Xiao Hang memberi keterangan tentang keadaan di daerah utara, serta menyampaikan gagasan Li Uli Hiap untuk menghadapi musuh. Menurut pendapatku serangan tentara Mongol ke negeri Kim itu, hanya pura-pura. Padahal bangsa Mongol ingin menyerang negeri Song di selatan. Yang harus kita utamakan adalah menyelamatkan negara Song, kata Bun Tai Hiap. Lo Chian Pu, eh benar, tapi aku tidak berani mengambil putusan sendiri. Hal ini akan kulaporkan kepada Li Uli Hiap dulu, kata Kok Xiao Hang. Benar, tapi sebaiknya kau tinggal di sini dulu, kami lebih memerlukan tenagamu di sini, kata Bun Tai Hiap. Terima kasih, tapi aku harus segera pergi untuk mengurus urusan lain. Aku diperitahkan ke Tai Owo oleh Li Uli Hiap, kata Kok Xiao Hang. Ada yang belum kau ketahui, lusa muridku akan menikah dengan Nonachi. Aku harap kau bisa menunggu sampai pernikahan itu selesai, kata Bun Tai Hiap. Aku kira Ong Ce Ocu di Tai Owo pun tidak bisa datang sendiri kemari, pasti tidak akan mengiring utusannya kemari. Mungkin begitu, kata Xiao Hang. Padahal Li Beng Cu meminta aku bicara langsung pada Ong Ce E Cu. Dia berbohong pada Bun Tai Hiap karena tidak punya alasan lain. Bun Tai Hiap manggut-manggut, karena berpikir urusan negara lebih utama daripada urusan pribadi. Baiklah, aku tidak bisa menahanmu lebih lama di sini, kata Bun Tai Hiap. Sesudah urusanmu selesai, aku harap kau datang lagi kemari. Aku sendiri berharap bisa hadir dan ingin mohon petunjuk dari Tai Hiap, kata Kok Xiao Hang. Antarkan tamu kita, Liong Senin, kata Bun Tai Hiap pada muridnya. Mereka berdua pamit, sampai di kaki bukit, Liong Senin berkata pada Kok Xiao Hang. Semula kita salah paham hingga harus bertarung, kemudian kita jadi sahabat. Aku berterima kasih atas kedatanganmu dan kau banyak membantuku, kata Liong Senin. Ucapan Liong Senin mengandung dua makna. Pertama terima kasih karena Xiao Hang mengantarkan kitab ilmu silat dari Chiu Chiu, dan kedua terima kasih atas bantuan Kok Xiao Hang yang pura-pura tidak mengerti. Tidak perlu sungkan, silakan kembali, semoga kalian hidup bahagia kata Kok Xiao Hang. Dengan demikian mereka berpisah. Kok Xiao Hang berjalan sendiri. Di sepanjang jalan hati Kok Xiao Hang bimbang sekali. Di tengah jalan Kok Xiao Hang mendengar ada suara perempuan. Enci Buwee, mari kita pulang saja. Kau jangan cari susah sendiri kata suara itu. Tapi aku ingin membuktikan, apakah habar itu benar atau bohong kata yang lain. Jika benar bagaimana dan jika tidak bagaimana kata yang pertama. Aku juga tidak tahu harus bagaimana kata Tik Buwee. Tapi sekali lagi aku ingin bertemu dengannya. Kok Xiao Hang mengenali kedua perempuan itu, mereka ialah kedua orang gadis yang dia lihat di Telaga Siou. Salah satunya Tik Buwee, pelayan Seng Capsikou. Dari Han Tue Eeng pemuda ini sudah mendengar tentang Tik Buwee. Dia cerdik dan ilmu silatnya tinggi. Tapi cintanya pada Seng Leong Senin dianggap sangat keliru. Tanpa terasa mereka saling berpapasan, kedua nona itu kaget. Leong Cici, kata Tik Buwee. Apakah kau masih kenal padanya, rasanya dia? Ya, betul. Dia pria yang mengintai kita di tepi Telaga beberapa hari yang lalu, kata nona Leong. Ketika itu Tik Buwee memang sedang dongkol, maka itu dia hadang Kok Xiao Hang. Mau apa kau mengawasi kami terus? Dasar lelaki cerewis kata Tik Buwee. Tangan Tik Buwee melayang hendak menampar Kok Ayao Hang. Melihat serangan Tik Buwee tersebut, Kok Xiao Hang mengelak, tapi Kok Xiao Hang tahu. Serangan itu cepat luar biasa. Sekarang dia sadar apa yang dikatakan Honk Buwee Eng, bahwa nona ini lihai memang benar. Sadar serangannya tak mengenai sasaran, Tik Buwee terkejut. Saat dia hendak menghunus pedangnya. Kok Xiao Hang langsung menegurnya. Pasti kau enci Tik Buwee bukan? Aku justru ingin menemuimu kata Kok Xiao Hang. Kau dari mana dan siapa kau kata Tik Buwee? Aku sahabat nona Hon dan nona Chi, bukankah kau yang telah menitipkan sebuah benda untuk seseorang kata Xiao Hang? Nona Chi yang mana kata Tik Buwee dan termenung sejenak. Tak lama Tik Buwee tersentak dan berkata lagi. Oh, ya, pasti maksudmu enci Tik Him, bukan? Benar, Tik Him itu putri keluarga Chi dari Pek Koakok. Untuk menolongi ayah dan nona Hon diarlah jadi pelayan di rumah sengcap si kau. Begitukan kata Xiao Hang. Kalau begitu, kau Kok Xiao Hiap dari iang ciu kata Tik Buwee. Benar, aku Kok Xiao Hang, jawab pemuda itu. Wajah Tik Buwee berubah merah. Jadi nona Hon telah memberitahumu tentang barang itu kata Tik Buwee. Benar, barang itu sekarang ada padaku, kata Kok Xiao Hang. Seharusnya atas permintaan nona Hon, ku sampaikan barang ini pada yang berhak. Tetapi karena... Aha karena aku gagal melaksanakan pesan nona Hon itu, maka barang itu harus ku kembalikan kepadamu. Kok Xiao Hang mengeluarkan sebuah dompet dari sakunya yang dia serahkan pada nona Tik Buwee. Nona itu menerima dompet sulam itu dengan wajah merah. Bukankah kau dari sana? Apakah dia tidak ada di sana kata Tik Buwee. Ragu-ragu. Dia ada di sana, aku juga bertemu dengannya, kata Kok Xiao Hang. Kalau sudah bertemu dengannya, kenapa tidakkah serahkan barang itu kata nona Leong ikut bicara. Aku pikir sebaiknya benda itu tidak aku serahkan padanya, kata Kok Xiao Hang sambil menghela nafas panjang. Jadi, jadi benar habar yang aku dengar itu kata Tik Buwee yang segera sadar apa maksud kata-kata Kok Xiao Hang itu. Benar, mereka akan menikah, kata Kok Xiao Hang. Nona Leong mengira mendengar habar itu, Tik Buwee akan menjerit histeris atau jatuh pingsan. Tetapi malah tidak. Tik Buwee tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Nona Leong segera mendekatinya. Enci Buwee, kau tidak apa-apa? Tidak. Malah aku gembira sekali kata Tik Buwee. Kalau begitu kedatangan kita ini tepat sekali. Melihat otak Tik Buwee mulai kurang beres Nona Leong jadi cemas. Sebaiknya kita tidak ke sana, Enci Buwee, kata Nona Leong. Kenapa tidak, kata Tik Buwee. Majikan muda menikah kita sebagai pelayannya kenapa tidak ikut hadir? Kasihan, pikir Kok Xiao Hang. Dia masih muda dan cantik, lalu jadi pelayan dan jatuh cinta pada majikan mudanya. Tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan saja, hingga nasib Nona ini semakin buruk. Aku saja kehilangan Giyok Hian begitu terkejut, apalagi dia. Sangat banyak rasa kecewa pada manusia, jika kita berhasil mengatasinya dan tidak memikirkannya, pasti hati kita akan lega kembali. Memang seperti kata Enci Leong. Sebaiknya kalian tidak ke sana, kata Kok Xiao Hang. Maafkan aku karena lancang menasehatimu, padahal kita baru berkenalan. Siapa bilang aku akan berduka jika ke sana, dia keponakan majikanku. Apa salahnya jika aku menghadiri pesta pernikahannya, kata Tik Bwe. Maafkan aku, Enci Tik Bwe, kata Xiao Hang yang kaget karena dia di marahi Nona tersebut. Buru-buru Xiao Hang meninggalkan kedua Nona itu. Sesudah tinggal berduaan Nona Leong berkata pada Tik Bwe. Pemuda Shiko itu sangat simpatik, bicaranya terus terang, kata Nona Leong. Hektometer. Dari bicaramu kau tertarik padanya, kan? Hati-hati jika kau bertemu seorang lelaki. Kita kenal memukanya, belum tentu kau kenal hatinya. Semua lelaki hatinya palsu. Ditambah lagi kau juga baru kenal dia, kata Tik Bwe. Siapa yang bilang aku menyukai dia, kata Nona Leong. Hanya aku pikir nasihatnya tadi memang masuk akal. Enci Bwe, apa benar kau mau ke sana? Aku memang mau ke sana, jika kau takut aku berbuat onar di sana, sebaiknya kau jangan ikut aku. Lebih baik kau pulang lebih dulu, kata Tik Bwe. Kau jangan bilang begitu, hubungan kita bagaikan hubungan saudara. Jika kau tidak mau mendengar nasihatku, baiklah. Tapi aku tetap akan menemanimu ke sana, kata Nona Leong. Enci Leong, ternyata hanya kau yang tahu isi hatiku, kau adalah sahabat sejatiku, kata Tik Bwe. Di benak Nona Leong mirip dengan pendapat Kok Sio Hong. Tik Bwe dianggap gampang jatuh cinta, tapi pada pemuda yang salah dan tidak mencintainya, walau sebenarnya tidak demikian. Semula Tik Bwe dijual ke keluarga Seng. Dia dibesarkan bersama Seng Leong Senin. Saat masih kecil mereka belum tahu apa-apa. Maka itu saat bermain-main mereka bermain wajar dan tidak memberdakan pelayan dan anak majikan. Pada suatu hari, Seng Leong Senin mengajak Tik Bwe bermain jadi pengantin. Saat itu Leong Senin berumur 14 tahun, sedang Tik Bwe baru 12 tahun. Tapi Tik Bwe cerdas apa artinya pengantin, maka dia menolak ajakan Seng Leong Senin itu. Kau anak majikanku dan aku hanya pelayan, tidak mungkin kita jadi pengantin, kata Tik Bwe. Siapa bilang tidak bisa. Nanti akan ku katakan pada bibi bahwa aku akan menikahimu, kata Leong Senin. Jangan. Kau jangan lakukan itu, nanti aku dipukul oleh capsiko, kata Tik Bwe. Jika bibi memukulimu, kita kabur bersama-sama saja, kata Seng Leong Senin. Kita pulang sesudah menikah, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Benarkah kau ingin menikahiku, kata Tik Bwe kaget dan girang. Demi Tuhan, jika aku membohongimu lebih baik aku mati di. Kata Seng Leong Senin. Tik Bwe segera menekap mulut Leong Senin dengan tangannya. Jangan bersumpah, asal aku tahu kau mencintaiku aku senang. Kau jangan bilang pada bibimu. Aku akan menunggu sampai kau menikahiku, kata Tik Bwe. Tidak lama kemudian Seng Leong Senin dikirim ke Kang Lam untuk belajar silat pada Bun Tai Hiap. Dia pergi selama sembilan tahun, dia baru pulang dua kali. Tetapi saat Seng Leong Senin berumur sembilan belas tahun, Tik Bwe berumur yujuh belas tahun. Tetapi saat pulang, Seng Leong Senin tidak pernah menyinggung masalah pribadi mereka, sekalipun Leong Senin tetap akrab dengan Tik Bwe. Sebagai pelayan tentu saja Tik Bwe tidak berani menegur majikan mudanya. Apalagi mengenai soal pribadi mereka. Hal ini mungkin karena Tik Bwe seorang gadis yang tinggi hati. Tik Bwe tetap ingat janji Seng Leong Senin yang akan menikahinya. Dia mengira Seng Leong Senin tidak menyinggung soal itu, karena dia belum selesai belajar silat. Ketika Seng Leong Senin pulang untuk kedua kalinya, ternyata ia datang berbarengan dengan Cik Giyok Hian ke tempat Seng Capsikou. Sedangkan Tik Bwe tetap mengharap dan tetap menunggu habar baik dari pemuda itu. Ketika itu Tik Bwe tidak tahu asal usul Cik Giyok Hian yang oleh majikannya disuruh menyelamatkan Hong Tai Hiong. Saat Nona ini bertemu dengan Seng Leong Senin, pemuda ini tahu bahwa Nona Chi berasal dari Pek Hoa Kok. Melihat kecantikan Nona Chi yang berasal dari keluarga terkenal, Seng Leong Senin jatuh cinta pada Nona Chi. Dia telah melupakan Tik Bwe yang mencintainya. Tik Bwe masih ingat pada saat dia menulak ketika diajak mencinta atau jadi pengantin oleh Seng Leong Senin. Malah Leong Senin pernah bilang, rambut Tik Bwe bagus. Suatu hari dia membelikan cermin dan sebuah dompet yang diberikan kepada Tik Bwe. Cermin itu oleh Tik Bwe. Selalu disimpan, sampai suatu hari Seng Leong Senin pergi ke Kang Lam untuk berguru. Saat Tau Leong Senin mencintai Cik Giyok Hian, harapan Tik Bwe berakhir sudah. Dia berpikir tidak mungkin lagi merebut cinta pemuda itu. Maka itu dia berniat mengembalikan dompet itu pada Leong Senin, dengan harapan bahwa pemuda itu akan ingat masih ada seorang pelayan yang mencintainya. Hektometer, dia sudah menemukan calon istri yang cantik, masakan dia masih ingat padaku, pikir Tik Bwe. Eh, tetapi rasa cemburunya tiba-tiba timbul. Mereka baru akan melangsungkan pernikahannya lusa, kata Tik Bwe pada Nona Leong. Jadi kita tiap perlu tergesa-gesa ke sana. Kita akan datang tepat pada harian nikah mereka. Baiklah, kata Nona Leong. Baiklah, Kata Nona Leong.